HEM, Mutaka, apakah kamu ikut dengan kami juga? Saat turnamen berakhir, penonton bubar dan meninggalkan lapangan latihan. Mulut Chang Ye bergerak-gerak saat melihat Mutaka mengikuti di belakangnya. Orang ini tidak mungkin menganggapnya serius, bukan? Aku kalah. Aku bilang aku akan mengikuti bos mulai sekarang, jadi aku akan mengikuti bos. Aku, Mutaka, adalah orang yang menepati kata-kataku. Mutaka menyeringai dan tersenyum pada Chang Ye. Mulut Chang Ye semakin berkedut saat mendengar kata-kata Mutaka. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Orang ini luar biasa, tidak apa-apa jika dia menjadi pusat perhatian selama turnamen. Namun kini, dia malah menipu Mutaka agar bergabung dengannya. Bukankah ini menantang surga? Chang Ye dipenuhi dengan emosi memikirkan hal ini. Perlu diketahui bahwa Mutaka cukup terkenal di sekolah. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan dan keluarga yang mencoba mengikatnya ke dalam kelompok mereka. Sayangnya, Mutaka tidak pernah peduli pada mereka. Namun kini, dia tidak hanya kalah dalam pertandingan tersebut, tapi dia juga ditundukkan oleh Yan Chen. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Bagaimanapun, Yan Chen telah mendapat untung besar kali ini. Memikirkan hal ini, Chang Ye dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Mendengar percakapan antara Chang Ye dan Mutaka, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Menaklukkan Mutaka, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Namun, dia tidak akan menolaknya. Harus diakui bahwa Mutaka sangat cocok dengan selera Wang Chen. Dia adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Selain itu, menundukkan Mutaka berarti ide hebat lainnya di benak Wang Chen sudah mulai diwujudkan. Itu untuk membiarkan keluarga Wang menyebar ke daratan tengah. Langkah ini akan dimulai dari Mutaka. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi sangat tajam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak khawatir tentang keluarga Wang. Sebelum dia pergi, perbatasan utara berada dalam situasi yang bergejolak. Keluarga Wang berada di tengah pusaran air dan diambang kehancuran. Baik itu keluarga Namong, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, atau beberapa keluarga kecil, mereka semua memperhatikan potongan daging gemuk yang merupakan keluarga Wang. Pada saat itu, dia sangat kuat di perbatasan utara dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena prestise dan dukungan dari sekolah Xing Chen, orang-orang ini tidak mengambil tindakan besar. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang setelah dia tiba di Provinsi Barbarian, keberadaannya tidak diketahui oleh orang-orang di perbatasan utara. Akankah keluarga Wang, yang berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun, akan terjerumus ke dalam krisis yang tiada taraf? Keluarga Namong, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, sudahkah mereka mulai bertindak? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Namun, kekuatannya baru pulih ke level prajurit kekaisaran. Bahkan jika dia kembali ke perbatasan utara, dia tidak akan banyak membantu. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya kembali? Selain itu, Wang Chen harus mendapatkan Ice Crystal jadi lotus milik keluarga Bai. Sepertinya waktu adalah yang terpenting. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Sekarang, dia perlu mendapatkan Ice Crystal jadi lotus dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menemukan embun lemak yang terkondensasi. Hanya dengan begitu dia dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dan bahkan mungkin mencapai terobosan besar. Kalau begitu, dia pasti akan kembali ke perbatasan utara. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan para itu terhadap keluarga Wang. Pada saat ini, mata Wang Chen sedingin es. Hu hu. Menghembuskan udara keruh, Wang Chen perlahan-lahan terbangun dari kultifasinya. Membuka matanya, kilatan melintas di matanya, dan sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Lima hari, sudah lima hari sejak turnamen akademi berakhir. Dalam lima hari ini, Wang Chen telah berkultifasi. Setelah pertarungan berturut-turut di turnamen akademi, lima hari kultifasi ini, bagi Wang Chen, bisa dikatakan memberikan banyak manfaat. Dia tidak hanya sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai prajurit kekaisaran peringkat satu. Selanjutnya, dengan bantuan sumber daya budidaya dan ramuan yang diperoleh dari turnamen akademi, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Dia hampir mencapai puncak prajurit kekaisaran peringkat satu. Dia percaya bahwa tidak akan lama sebelum dia benar-benar pulih ke kekuatan prajurit kekaisaran peringkat dua. Hal ini menyebabkan hati Wang Chen dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Begitu dia pulih menjadi prajurit kekaisaran peringkat dua, pada saat itu, dia pasti bisa menggunakan pil kaisar tertinggi yang dia peroleh dari turnamen akademi. Meskipun dia sudah menggunakan satu pil kaisar tertinggi, efeknya tidak akan maksimal jika dia menggunakannya lagi. Tapi, Wang Chen adalah seseorang yang telah berkultivasi kembali, sehingga dia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Dibandingkan dengan yang lain, Wang Chen memiliki banyak kelebihan. Dia akan memanfaatkan sepenuhnya keuntungan ini. Mungkin, dalam keadaan seperti ini, dia mungkin bisa langsung memulihkan kekuatan prajurit kekaisaran peringkat tiga. Segera, segera, Wang Chen tahu bahwa segera, dia akan dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Pada saat itu, sudah waktunya dia melambung tinggi. Nak, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Saat Wang Chen bangkit untuk meregangkan tubuhnya, Chang Ye dan Mu takah masuk saat ini. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen telah berkultivasi, dan ini membuat Chang Ye merasa agak bosan. Untungnya, sejak turnamen akademi, Mu takah selalu berada di sisi Wang Chen hampir setiap hari. Dalam kata-kata mutaka, itu adalah, saya anak buah bos sekarang, saya akan mengikuti bos. Karena kalimat ini, mutaka hampir tidak bisa masuk ke dalam asrama. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hal ini juga memungkinkan Chang Ye menemukan sumber hiburan baru. Dia menarik mutaka bersamanya dan membawa mutaka bersamanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan setiap hari. Dalam sekejap, kehidupan Chang Ye tampak menjadi menyenangkan. Saat ini, Chang Ye dan mutaka baru saja kembali. N, aku sudah selesai berkultivasi. Mendengar perkataan Chang Ye, Wang Chen tersenyum dan berkata, Nak, baguslah kamu sudah selesai berkultivasi, ada seseorang di luar yang mencarimu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chang Ye buru-buru berkata, Setelah itu, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya, Nak, kamu cukup menganggur beberapa hari ini, bersembunyi di kamarmu dan berkultivasi tanpa keluar. Akademi berada dalam kekacauan karena kamu. Chang Ye tersenyum pahit dan berkata, Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan heran. Bos, kali ini, kamu bersinar cemerlang di Akademi Macan Putih selama turnamen Akademi. Saat ini, beberapa kekuatan besar di Akademi sedang mencari Anda, berharap dapat mengikat Anda. Selain itu, banyak murid dari berbagai klan di Akademi sedang mencari Anda, berharap Anda dapat bertemu mereka. Kata Mutaka sambil tersenyum sederhana. Meski terlihat sederhana dan jujur, Mutaka tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Tentu saja, dia juga tahu motif di balik mereka. Oleh karena itu, Mutaka tersenyum dan berkata, Namun, saya sudah menyuruh orang-orang ini pergi. Jika bos tidak ingin bertemu mereka, aku akan pergi dan menyuruh penjaga itu keluar sekarang. Mengatakan ini, Mutaka berbalik dan hendak keluar. Tunggu. Setelah menghentikan Mutaka, Chang Ye menghela nafas dan berkata, Nak, orang yang mencarimu hari ini bukan sembarang orang. Itu Du Wei. He he, dia mencarimu atas nama alian Sisura. Seharusnya Luzhen yang ingin bertemu denganmu. Ini sudah kelima kalinya dia mencarimu dalam lima hari terakhir. Setelah menghentikan Mutaka, Chang Ye mengatakan ini pada Wang Chen. Du Wei. Mendengar kata-kata Chang Ye, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia mencipir. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Nak, alian Sisura adalah salah satu kekuatan utama di Akademi. Luzhen adalah salah satu dari sepuluh pakar terbaik di Akademi. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Chang Ye segera mengingatkan, dia ingin Wang Chen membuat keputusan yang lebih baik. Jika dia memilih untuk bertemu mereka, dia akan siap. Jika dia memilih untuk tidak menemui mereka, dia akan bersiap. Hef, bukankah hanya Luzhen? Apa menurutmu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Akademi? Mutaka mendengus. Du Wei. Luzhen. Mendengar dua nama ini, mata Wang Chen sedikit menyipit. Jika dia ingat dengan benar, beberapa hari sebelum kompetisi, Chang Ye sudah memperingatkannya bahwa mereka akan menimbulkan masalah baginya. Tidak perlu menyebutkan Du Wei dan Du Hao. Mereka tanpa sadar telah menjadi musuh Wang Chen. Adapun Luzhen, mereka pasti ada di sini untuk teknik naga kekaisaran dan teknik bela diri yang sangat kuat. Jika Wang Chen tidak mengejutkan semua orang dalam beberapa hari terakhir kompetisi, dan jika penampilan Wang Chen tidak terlalu luar biasa, mereka tidak akan mencari Wang Chen. Sebaliknya, mereka akan langsung bergerak. Sekarang, Wang Chen telah menunjukkan kecakapan dan bakat bertarung yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini mulai menyerah pada rencana awal mereka dan memilih untuk mengikatnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Oleh karena itu, Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Dia sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mereka sebenarnya tidak datang dengan niat baik. Tidak hanya Luzhen, tetapi sebagian besar orang yang datang mencarinya beberapa hari terakhir ini juga sama. Kebanyakan dari mereka mungkin ada di sini untuk metode budidaya dan keterampilan bela diri. Huff! Setelah beberapa saat, Wang Chen mencibir. Ayo pergi dan lihat apa yang mereka inginkan. Setelah mencibir, Wang Chen menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia keluar dari pintu. Chang Ye dan Mutaka mengikutinya setelah melihat Wang Chen keluar. Di luar asrama, Du Wei menunggu dengan enggan. Yang Chen terkutuk ini. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Dia sebenarnya tidak ingin bertemu denganku lagi dan lagi. Dia mendekati kematian. Du Wei mengertakan gigi karena kebencian saat memikirkan hal ini. Dalam lima hari terakhir, dia datang mencari Yan Chen hampir setiap hari. Sayangnya, Chang Ye menggunakan alasan yang dikembangkan Yan Chen untuk melalaikan tanggung jawabnya setiap saat. Hal ini membuat Du Wei merasa sangat kesal. Pada saat yang sama, dia harus menanggung tekanan besar dari Lu Zhen. Hari ini, Lu Zhen telah mengatakan bahwa jika dia tidak dapat membawa Yan Chen kembali, maka dia tidak perlu kembali. Hal ini menyebabkan De Wei menggerutu. Yan Chen terkutuk, tunggu saja. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Du Wei mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hati. Hem. Saat De Wei mengumpat, sosok Yan Chen muncul di hadapannya. Du Wei mengangkat alisnya saat melihat Yan Chen muncul. Jejak kebencian dan kebencian muncul di matanya. Lalu, itu berubah menjadi cibiran. Dia hanya melihat Wang Chen berjalan ke arahnya. Yan Chen, kamu akhirnya bersedia tampil. Huff. Bos kami Lu Zhen ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku sekarang. Ketika Wang Chen tiba di depannya, Du Wei berkata dengan sikap sombong. Du Wei, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sikap Du Wei yang sombong dan kata-katanya yang tidak sopan membuat Mutaka yang berdiri di sampingnya membuka matanya lebar-lebar dan berteriak pada Du Wei. 892. Mutaka, beraninya kamu. Ketakutan melintas di mata Du Wei ketika dia merasakan aura Mutaka yang meningkat. Namun, dia dengan cepat membusungkan dadanya dan berteriak. Mutaka, jangan lupa aku dari persatuan Shuro. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan mendapat tempat lagi di lembaga macan putih. Juga, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu bersama Yan Chen. Apakah kamu tidak malu bersama anak kelas 5? Du Wei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Dia memandang Wang Chen dengan jijik. Berita tentang Mutaka yang mengikuti Yan Chen telah menyebar ke seluruh perguruan macan putih. Hal ini menyebabkan keributan. Siapa Mutaka itu? Dia adalah orang nomor 1 di antara siswa kelas 6. Dia adalah orang yang berbakat dan kuat yang akan memasuki tahun ke-7. Dia adalah talenta yang ingin dimiliki banyak orang. Sayangnya, apapun syarat yang ditawarkan orang lain, dia menolak. Sekarang, dia benar-benar tunduk pada Yan Chen. Bagaimana ini tidak menimbulkan keributan? Siapakah Yan Chen? Dia adalah orang nomor 1 di antara tahun ke-5. Namun, dia baru berusia 5 tahun. Dan konon dia hanyalah orang biasa. Orang seperti itu sebenarnya berhasil menundukkan Mutaka. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan gempa bumi. Dan setelah gempa bumi, lebih banyak orang melihat adanya harapan. Jika mereka bisa mengikat Yan Chen, bukankah itu sama dengan mengikat Mutaka? Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, institusi tersebut tiba-tiba menjadi hidup. Dan bagi sebagian orang, hal itu tentu saja sangat tidak menyenangkan. Misalnya, Du Wei. Mutaka sebenarnya mengikuti Yan Chen. Bagaimana Du Wei bisa menerima ini? Bagaimanapun juga, Du Wei telah mewakili keluarga Du untuk mengikat Mutaka dan menawarkan persyaratan yang murah hati. Keluarga Du sangat menginginkan bakat seperti itu. Namun, Mutaka menolaknya. Dan dia menolaknya tanpa ampun. Sekarang, dia benar-benar mengikuti Yan Chen yang tidak punya apa-apa. Terlebih lagi, Yan Chen adalah musuhnya. Artinya Mutaka juga menjadi musuhnya. Du Wei dipenuhi dengan kebencian. Huff, mengikuti Yan Chen. Du Wei, kamu sudah dewasa. Pria yang tidak sopan adalah pria yang tidak sopan. Du Wei berkata pada Mutaka dengan nada meremehkan. Huff, jangan gunakan persatuan Shuro untuk menakutiku. Aku akan menghajarmu. Mutaka marah ketika mendengar kata-kata kasar Du Wei. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya, berniat memberi pelajaran pada Mutaka. Beraninya kamu. Du Wei berteriak saat melihat adegan ini. Asteris pa, asteris. Begitu dia selesai berbicara, sebuah ledakan terdengar. Pada saat berikutnya, suara tamparan yang tajam terdengar. Du Wei terkejut dengan tamparan ini, dan dia melihat bintang dari benturannya. Kamu, kamu. Menutupi wajahnya, Du Wei menatap Wang Chen dengan mata melebar dan mengutuk keras dengan wajah penuh kebencian. Iya, saat ini, bukan Mutaka yang menamparnya, melainkan Wang Chen. Mutaka adalah laki-lakiku. Kamu tidak berhak mengatakan itu. Juga, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak merasakan sedikitpun tekanan yang menghajarmu. Wang Chen memandang Mutaka sambil mencibir dan berkata dengan jelas. Cahaya dingin muncul di matanya. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Du Wei. Orang ini telah bertindak sangat tinggi dan perkasa saat dia muncul. Sekarang, dia sedang memberi pelajaran pada Mutaka di depannya. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia bertindak begitu sombong? Wang Chen bukanlah orang yang suka menimbulkan masalah, tapi dia jelas tidak takut akan hal itu. Setiap orang di klan Wang memiliki sifat melindungi rakyatnya sendiri. Mutaka sekarang adalah laki-laki Wang Chen, jadi dia dianggap sebagai anggota keluarga Wang. Tentu saja, Wang Chen harus membela dia. Ditambah lagi, dia harus menjadi orang pertama yang membela dirinya. Dia sudah melepaskan semua kepura-pura ramahnya dengan Du Wei, jadi dia tidak keberatan memberi pelajaran pada orang ini. Siapa yang meminta Du Wei bersikap sombong di depannya? Apakah kamu pikir aku berani memukulmu? Wang Chen bertanya setelah mendengus dingin. Kamu bajingan? Jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Sensasi terbakar di wajahnya membuat Du Wei merasa sangat cemberut. Gelombang kemarahan melanda kepalanya, membuatnya gila. Itu membuatnya melupakan situasi di hadapannya. Sambil mengaum, dia menerkam Wang Chen. Kali ini, Du Wei kesal. Sensasi terbakar di wajahnya membuatnya merasa malu. Dia baru saja menaruh seluruh perhatiannya pada Mutaka, tapi Yan Chen telah menamparnya dengan begitu mudah. Ini membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Terlebih lagi, tatapan menghina Wang Chen membuat Du Wei kehilangan akal sehatnya. Kamu mendekati kematian. Melihat Du Wei menerkamnya, Wang Chen mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, kaki Wang Chen bersinar dengan langkah hantu dan dia menyerang Du Wei. Sialan, Du Wei, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hari ini, kami akan menghajarmu. Mengikuti di belakang Wang Chen, Mutaka juga menerkamnya dengan suara gemuruh. Pada saat ini, Mutaka melebarkan matanya, yang ukurannya sama dengan mata anak-anak, dan dipenuhi dengan keganasan. Baru saja, Wang Chen memberi pelajaran pada Du Wei, yang membuat hati Mutaka hangat. Oleh karena itu, dia tidak peduli apakah itu adil atau tidak. Karena Du Wei sedang mencari pemukulan, dia tidak akan bersikap sopan. Mutaka awalnya adalah orang yang pemarah dan terus terang. Saat ini, dia juga menerkam Du Wei. Bang bang bang. Kekuatan tempur Mutaka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Du Wei sebelum Wang Chen, dan tinjunya menghujani Du Wei. Melihat Mutaka menyerangnya, mata Du Wei dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia buru-buru memblokirnya. Sesaat, suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Sialan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, saat Mutaka dan Du Wei sedang bertarung, Chang Ye tiba-tiba muncul di belakang Du Wei. Dengan mendengus dingin, dia dengan kejam menamparkan punggung Du Wei. Pa-pa-pa. Suara membosankan terdengar. Du Wei tertangkap basah dan dipukul langsung. Bang. Suara tumpul terdengar, dan Du Wei terlempar. Off. Off. Du Wei memuntahkan dua suap darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Aku akan membunuhmu. Mengabaikan reaksi Du Wei, Mutaka mengambil kesempatan itu untuk berbaring di lantai dan menghajar Mutaka yang tergeletak di tanah. Di saat yang sama, Chang Ye juga menerkam Du Wei. Dalam sekejap, mereka berdua menekan Du Wei dan mulai memukulinya. Hal ini menyebabkan Wang Chen, yang berdiri di belakang mereka, menjadi tercengang. Mutaka ini, sepertinya dia disesatkan oleh Chang Ye. Melihat mereka berdua menekan Du Wei dan memukulinya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Du Wei benar-benar tidak beruntung kali ini. Mendengar suara dentuman itu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Tiba-tiba, dia bebas. Apakah ini keuntungan memiliki pengikut? Wang Chen berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit. Setelah satu putaran pemukulan, tangisan menyedihkan Du Wei menjadi sangat lemah. Saat itulah Mutaka dan Chang Ye berhenti. Sial, lain kali buka matamu lebar-lebar. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku buruk. Setelah menghentikan pemukulan yang kejam, Chang Ye menendang tubuh Mutaka dan mendengus dingin. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Mutaka mengerutkan bibirnya dan berkata dengan keras. Hiks, hiks, hiks. Di tanah, wajah Du Wei memar dan bengkak. Dia berguling-guling seperti babi dan meratap kesakitan. Kamu, kamu sebenarnya, kamu. Setelah meratap, Du Wei memandang Wang Chen dan yang lainnya. Dia gemetar karena marah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Orang-orang terkutuk ini benar-benar bergegas untuk memukulnya bersama-sama. Bajingan. Baik Mutaka dan Chang Ye bukanlah orang yang bisa ditangani Du Wei. Bahkan jika itu adalah Yan Chen, Du Wei tidak akan menandingi Yan Chen berdasarkan kekuatan tempur yang dia tunjukkan selama pertarungannya dengan Mutaka. Kini, dia justru dikeroyok oleh tiga orang. Meskipun Yan Chen tidak melakukan apapun, dialah yang pertama menyerang, bukan? Bagaimana dia bisa menolak dikeroyok oleh tiga orang? Dia hanya bisa menerima pukulan, bukan? Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, wajah Mutaka dipenuhi kebencian. Dia merasa sangat bersalah. Dia ingin menangis, tapi dia tidak bisa. Jika dia menangis, bagaimana dia bisa berdiri di masa depan? Apa yang sedang terjadi? Tunggu saja, persatuan Shuroku, persatuan Shuro tidak akan melepaskanmu. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kata-kata itu, dan hendak bangun. Bang! Saat dia hendak mengucapkan kata-kata itu, Chang Ye melangkah maju dan memberinya tendangan lagi. Sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Chang Ye berkata dengan dingin. Bagaimanapun, Chang Ye bukanlah orang baik. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk memukul seekor anjing ketika sedang terjatuh. Beraninya anak ini bersikap sombong di hadapanku. Saat Chang Ye masih menjadi raja anak-anak, anak ini masih memakai popok. Chang Ye mencibir. Setelah mendapat tendangan lagi, dewe terjatuh tertelungkup kesakitan dan jatuh ke tanah sekali lagi, meratap kesakitan. Persatuan Shuro tidak perlu menemukan kita. Aku akan mencari Luzhen sekarang. Saat ini, Wang Chen sudah berjalan di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada dewe. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengangkat dewe seolah-olah sedang mengambil ayam dan berjalan ke depan. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Ah. Dewe segera berteriak setelah dijemput oleh Wang Chen. Sial. Diam. Mendengar teriakan dewe, Chang Ye melangkah maju dan mendengus dingin. Nak, apakah kamu benar-benar akan menemukan Luzhen? Mengikuti di samping Wang Chen, Chang Ye mengerutkan kening dan bertanya. Jika dia membawa dewe untuk menemukan Luzhen, bukankah itu unjuk kekuatan? Bagaimanapun, Luzhen adalah salah satu dari sepuluh ahli dan bos persatuan surah. Tidak baik berselisih dengannya. Takut pada burung. Paling-paling, kita hanya akan bertarung satu ronde. Apalagi yang berani dilakukan Luzhen. Mutaka mengikuti di samping Wang Chen, tapi dia tidak peduli sama sekali. Namun, ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat Wang Chen. Ini adalah bosnya. Pamer. Hehe, Mutaka menyukainya. Bagaimanapun, Mutaka suka berterus terang dan tidak suka licik dan licik. Yang Chen jelas memberi Mutaka rasa aman dan kemantapan. Temukan dia. Beberapa hal yang harus diselesaikan, harus diselesaikan. Tidakkah kamu ingin melihat apa yang ingin dilakukan Luzhen? Mendengar perkataan Mutaka dan Chang Ye, Wang Chen tersenyum, lalu menyipitkan matanya dan bergumam. Delapan ratus sembilan puluh tiga. Lembaga Macan Putih, pusat dari tahun ke-delapan. Saat ini, kelompok Wang Chen tiba. Liga Shuro adalah salah satu kekuatan utama di lembaga Macan Putih. Luzhen adalah salah satu dari sepuluh tokoh besar di institusi tersebut. Hari ini, Wang Chen sedang mencari orang ini. Kelompok Wang Chen membawa dewe seperti cewek ke tempat ini, langsung menarik perhatian banyak orang. Di turnamen akademi tahun ini, Yan Chen dan Mutaka adalah bintang yang paling mempesona. Tentu saja, mereka diketahui oleh semua orang. Adapun dewe, banyak orang di lembaga juga mengenalnya. Bagaimanapun, dia mengikuti Luzhen dan menjadi anggota Liga Shura. Pada saat ini, kelompok Yan Chen dan Mutaka membawa dewe ke sisi kelas delapan, menyebabkan keributan. Ya Tuhan, apakah Yan Chen di sini untuk pamer pada Luzhen? Dia gila, dia benar-benar berani menyentuh seseorang dari Liga Shura dan masih berani menjadi sombong. Akan ada pertunjukan yang bagus. Yan Chen dan Mutaka, haha, menarik. Mereka benar-benar berani menantang Liga Shura. Mereka akan kurang beruntung hari ini. Melihat kelompok Wang Chen muncul, kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Yan Chen, Mutaka, haha, Luzhen, wajahmu ditampar hari ini. Bagaimana Anda akan melawan? Yan Chen, menarik. Dia sebenarnya berani menantang Luzhen. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus hari ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang dari Liga Shura yang tidak memiliki hubungan baik dengan Luzhen. Mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan sambil tersenyum tipis. Ketika mereka tiba di wilayah tahun ke-8, kelompok Wang Chen dan Mutaka dengan tegas melemparkan Dewey ke tanah dan berdiri di tengah alun-alun, menunggu dengan tenang. Wang Chen dan Mutaka menginjak tubuh Dewey tanpa ragu-ragu. Saat ini, Dewey terinjak tanah seperti babi mati. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Kedua kaki di punggungnya sama berat dan kokohnya seperti gunung tai. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sesaat Dewey merasa ingin mati saat merasakan tatapan orang-orang yang lewat dan orang-orang yang berkumpul di dekatnya untuk menonton pertunjukan tersebut. Dia berharap bisa menggali lubang dan mengubur kepalanya di dalamnya. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Di masa depan, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di Akademi Macan Putih? Dia sedikit berantakan. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak sepenuhnya. Ia merasa kepribadiannya telah terlempar ke surga tertinggi. Nak, lepaskan Dewey. Benar saja, saat Wang Chen, Mutaka, dan Chang Ye dengan angku berdiri di alun-alun kelas delapan yang paling menarik perhatian, orang-orang dari aliansi surga segera tiba di tempat kejadian. Pada saat ini, seorang pria berusia pertengahan dua puluhan tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya dan meneriaki Wang Chen dengan ekspresi jelek. Tindakan Wang Chen, Mutaka, dan Chang Ye tidak hanya mempermalukan Dewey, mereka juga mempermalukan aliansi surga mereka. Mereka tidak hanya menginjak-injak Dewey, tetapi mereka juga menginjak-injak martabat aliansi surga. Sebagai salah satu kekuatan utama di Akademi Macan Putih, aliansi surga mungkin bukan yang terkuat, namun aliansi surga masih cukup kuat dan mengesankan. Siapa yang berani memperlakukan mereka seperti ini? Bahkan sepuluh pakar akademi lainnya tidak akan berani melakukannya. Paling-paling, mereka tidak membiarkan air sumur mengalir ke sungai. Tapi sekarang, mereka hanya dipermalukan saat kelas lima. Hal ini membuat orang-orang dari aliansi surga marah. Dia di sini. Melihat penampilan pria ini, Wang Chen tersenyum dan bergumam. Dia menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat pria di depannya. Dia bukan satu-satunya. Ada beberapa orang lain di sini juga. Lihat. Chang Ye tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Wang Chen. Pria di depannya hanyalah orang pertama yang tiba. Aliansi surga memiliki total 60 hingga 70 orang. Bagaimana mungkin hanya ada satu orang? Benar saja, begitu Chang Ye selesai berbicara, beberapa sosok melintas dan tiba di depan kelompok Wang Chen dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, ada 7 atau 8 orang berdiri di depan kelompok Wang Chen. Orang-orang ini semuanya adalah kultifator kaisar rilem tingkat tinggi. Mereka adalah siswa kelas 7 atau 6. Orang-orang ini adalah yang terkuat dan tercepat. Mereka paling dekat dengan kelompok Chang Ye, jadi mereka tiba lebih dulu. Berat. Sepertinya kali ini kita membuat sedikit keributan. Sudut mulut Chang Ye bergerak-gerak saat dia melihat ke 7 atau 8 orang di depannya dan merasakan tatapan tajam dan marah mereka. Awalnya, dia mengira Wang Chen akan langsung menemui Luzhen. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan melakukan tindakan seperti itu dan meninggalkan mereka di alun-alun. Ini adalah tamparan telanjang di wajah, tamparan di wajah seluruh aliansi surah. Kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bocah ini benar-benar gila. Chang Ye menghela nafas dalam hati. Membuat keributan. Tidak. Tidak sama sekali. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya dan bergumam. Dia tidak takut membuat keributan, tapi dia takut tidak membuat keributan. Wang Chen tidak bodoh. Dia secara alami tahu apa yang dia lakukan. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Di satu sisi, hal ini akan memberikan pelajaran yang keras kepada dewe, dan di sisi lain, hal ini juga dapat dianggap sebagai pelajaran. Di sisi lain, dia bisa memberi pelajaran pada aliansi surah dan memberi tahu mereka bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mereka intimidasi dengan santai. Adapun alasan ketiga, itu juga merupakan hal yang paling penting. Tentu saja Wang Chen tahu apa konsekuensi dari tindakannya. Tindakannya sekarang berarti dia telah membentuk dendam mati dengan aliansi surah yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Namun, Wang Chen tidak takut. Karena Wang Chen tahu betul bahwa meskipun mereka tidak menaruh dendam hari ini, mereka akan segera melakukannya. Itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Wang Chen tahu alasan mengapa Lu Zen datang mencarinya. Untuk mengikatnya, dia ingin dia menyerahkan teknik budidaya dan teknik seni bela diri. Ia percaya bahwa teknik kultivasi dan teknik seni bela diri adalah hal yang paling ia hargai. Lagipula, dalam kompetisi akbar ini, Wang Chen telah menunjukkan kekuatan tirani mantra Kaisar Naga yang tak tertandingi. Dan gerakan kuat itu. Baik itu teknik kultivasi atau teknik seni bela diri, mereka begitu kuat sehingga secara alami menarik perhatian banyak orang. Lu Zen tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Jika Wang Chen tidak menyerahkan teknik kultivasi dan teknik seni bela diri, dia yakin aliansi Surah akan segera bermusuhan dan menghadapinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia dan aliansi Surah pasti akan berseteru. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan untuk melakukan hal ini sekarang? Yang lain sudah akan menghadapinya. Apakah dia akan menjulurkan wajahnya dan membiarkan orang lain menamparnya? Itu tidak mungkin. Wang Chen bukan orang seperti itu. Sebaliknya, sekarang Wang Chen telah melakukan ini, itu akan mengurangi sebagian bahaya yang dia hadapi. Karena kejadian hari ini, seluruh akademi tahu bahwa Wang Chen dan aliansi Surah telah berseteru. Ketika masalah ini terungkap, para instruktur dan tetua akademi juga akan mengetahuinya. Dengan cara ini, orang-orang dari aliansi Surah pasti akan mendapat perhatian. Akademi tidak akan mengizinkan mereka membunuh di dalam akademi atau melakukan tindakan balas dendam besar apapun. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, aliansi Surah akan menjadi tersangka pertama. Mereka akan menerima hukuman berat dari akademi. Dengan cara ini, Wang Chen dan aliansi Surah tidak hanya tidak berani melakukan balas dendam besar-besaran di akademi, mereka juga tidak berani membunuh Wang Chen. Faktanya, tidak peduli betapa engganya mereka, mereka harus melindungi keselamatan Wang Chen dalam waktu singkat. Lagipula, tidak semua orang di aliansi Surah idiot. Setelah kejadian ini, mereka pasti akan mengetahui motif Wang Chen. Dan di Akademi Macan Putih, lebih banyak orang juga akan mengetahuinya. Aliansi Surah memiliki banyak musuh. Mereka mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengikat Wang Chen dan meminta teknik budidaya dan keterampilan bela diri. Jika Wang Chen tidak setuju, kemungkinan besar mereka akan membunuh Wang Chen dan menyalahkan aliansi Surah. Jika itu masalahnya, aliansi Surah akan benar-benar mendapat masalah. Akademi Macan Putih memiliki peraturan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di dalam akademi, apalagi membunuh untuk membalas dendam. Setelah diketahui, orang yang terlibat tidak hanya akan dihukum berat, dia bahkan mungkin akan dilumpuhkan seni bela dirinya. Dia pasti akan dikeluarkan dari Akademi Macan Putih. Oleh karena itu, mustahil bagi siapapun untuk membunuh di Akademi Macan Putih. Aliansi Surah tidak sanggup menanggung kejahatan seperti itu. Kecuali, Wang Chen cukup bodoh untuk keluar dari Akademi dan menunggu untuk dibunuh di luar. Tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Justru karena ini, di Akademi Macan Putih, bahkan aliansi Surah harus melindungi Wang Chen. Kalau tidak, jika dia dijebak, seberapa buruk jadinya. Dengan cara ini, tanpa disadari hal itu membantu Wang Chen membeli entah berapa lama. Wang Chen sangat jelas bahwa dengan kecepatan pemulihannya saat ini, selama dia memiliki waktu satu atau dua bulan yang singkat, dia tidak akan takut dengan aliansi Surah. Bahkan jika itu adalah Luzhen, dia tidak akan takut. Selama dia bisa membeli jangka waktu ini, itu sudah cukup. Justru karena kombinasi alasan inilah yang menyebabkan Wang Chen melakukan tindakan gila hari ini. Tentu saja, sebenarnya ada banyak manfaat bagi Wang Chen melakukan hal ini. Misalnya, beberapa orang yang bermusuhan dengan aliansi Surah akan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Beberapa orang yang senang melihat aliansi Surah dalam keadaan menyedihkan dan kehilangan muka juga bersedia melindungi Wang Chen. Yan Chen, apakah kamu lelah hidup? Mutaka, cepat lepaskan dia. Huff, apakah kamu ingin mati? Nak, hari ini, aliansi Surah kami pasti akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Karena semakin banyak orang dari aliansi Surah tiba di tempat kejadian, ketika mereka melihat Wang Chen menginjak duwe, semua orang mulai mengutuk. Kalian semua, berhenti di situ. Jika kamu berani mengambil langkah, ayah ini akan melumpuhkan duwe. Melihat orang-orang ini siap bergerak, Mutaka tidak menunggu Wang Chen berbicara dan meraung keras. Akademi Macan Putih tidak diperbolehkan membunuh atau melumpuhkan orang lain, tapi memberi pelajaran kepada seseorang bukanlah masalah besar. Duwe kini berada di tangan Wang Chen dan yang lainnya, tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Adapun khawatir diberi pelajaran, tidak, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dengan duwe di tangan mereka, orang-orang ini tidak berani bertindak gegabuh. Dan di masa depan, Wang Chen bahkan tidak terlalu khawatir. Dia percaya bahwa jika masalah hari ini sampai ke telinga para tetua Akademi, aliansi surah akan menerima peringatan. Terlebih lagi, Wang Chen sedang berkultivasi di asrama, mungkinkah orang-orang ini bisa menerobos masuk dan memberinya pelajaran. Asrama adalah tempat di mana seni bela diri dilarang. Para tetua yang bertugas menjaga asrama bukan hanya untuk pamer. Oleh karena itu, Wang Chen tidak perlu khawatir akan diberi pelajaran oleh aliansi surah. Mutaka tentu saja juga tidak khawatir. Bagus sangat bagus. Yang Chen, Mutaka, bagus sekali. Lepaskan duwe jika Anda memiliki kemampuan. Huff, jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagimu di Akademi Macan Putih. Mendengar raungan marah Mutaka, semua orang dari aliansi Shuro menjadi sangat marah hingga mereka malah tertawa. Apakah akan ada tempat untuk kami atau tidak, itu bukan keputusanmu. Wang Chen mencibir. Di saat yang sama, dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Lu Zen, Anda belum sampai di sini? Atau apakah Anda sedang menunggu sesuatu? Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. 894. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul. Segera, alun-alun besar itu dipenuhi orang-orang tanpa ada yang menyadarinya. Lihat, itu Yan Chen. Cek cek cek, dia benar-benar berencana untuk menantang aliansi Shura. Benarkan, dia menginjak duwe. Apakah kamu melihatnya? Hampir 20 orang dari aliansi Shura telah tiba. Sepertinya Yan Chen dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung hari ini. Apakah dia menunggu Lu Zen? Tentu saja. Aku tidak menyangka Yan Chen begitu berani. Jika Lu Zen datang, maka dia pasti mati, bukan. Lu Zen adalah salah satu dari 10 pakar terbaik di Akademi. Apa yang dia coba lakukan? Suara diskusi terdengar dari kerumunan. Melihat ke tengah alun-alun, Yan Chen, yang dengan dingin menghadapi 20 orang dari aliansi Shura tanpa perubahan ekspresi, banyak orang menghela nafas dengan emosi. Pada saat yang sama, mereka memandang Yan Chen dengan kagum. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Setidaknya, banyak dari mereka tidak bisa menghadapi aliansi Shura dengan tenang. Keberanian dan keberanian macam apa yang dibutuhkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Yan Chen, kamu bajingan, cepat lepaskan sepupuku. Huff, keluarga Dukami belum selesai denganmu. Tanpa disadari, Du Hao juga telah mendengar berita tersebut dan tiba di alun-alun. Melihat Dui diinjak oleh Yan Chen, mata Du Hao membelalak dan wajahnya menjadi pucat. Setelah beberapa saat, melihat banyak orang dari aliansi Shura di sekitarnya, dia sepertinya mendapatkan kepercayaan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen dan orang lain di depannya. Hem. Mendengar raungan Du Hao, Wang Chen mendengus sedikit dan menunjukkan senyuman dingin. Du Hao, kamu datang pada waktu yang tepat. Mutaka, Chang Ye, aku serahkan orang ini padamu. Setelah memberikan instruksi kepada Mutaka dan Chang Ye, Wang Chen tiba-tiba menggunakan langkah hantu dan langsung menuju Du Hao. Karena masalahnya sudah tidak terkendali, Wang Chen tidak keberatan menjadikannya lebih besar. Karena Du Wei pun sudah diurus, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan Du Hao? Dulu ketika dia tidak berada di Sanfal City, orang ini telah menyuap orang untuk membunuhnya. Wang Chen tidak pernah melupakan masalah ini. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Wang Chen tidak mencukupi, dan tidak cocok baginya untuk membalas dendam. Kini, Du Hao tidak bersembunyi dengan patuh dan bahkan berani lari. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Permusuhan hidup dan mati harus dibalas. Karena dia ada di sini sekarang, dia akan mengembalikan minatnya terlebih dahulu. Du Hao, hari ini, kita akan menyelesaikan skor dengan benar. Saat Wang Chen terbang, dia meraung sambil mencipir. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Sosoknya berkedip-kedip dan berubah menjadi kabur. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan puluhan meter dan tiba di depan Du Hao. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Du Hao. Ah ah ah, Yan Chen, beraninya kamu. Mata Du Hao membelalak saat melihat Wang Chen masih berani menerkamnya meski dikepung oleh anggota alian Sisura. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan menunjukkan sedikit kepanikan dan kengerian saat dia berteriak keras. Di saat yang sama, sosoknya tanpa sadar menghindar ke belakang. Dia bersembunyi di balik anggota alian Sisura. Menghadapi ancaman Du Hao, Wang Chen mencibir dan berteriak. Kata-katanya mendominasi dan dingin. Desis. Tiba-tiba, Wang Chen melompat dan meraih Du Hao. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan itu. Gila, Yan Chen ini gila. Dia sebenarnya ingin menangkap Du Hao. Ada total 20 anggota alian Sisura di depannya. Hampir semuanya adalah seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah atau tinggi. Dia mendekati kematian. Tidak ada yang menyangkau Wang Chen benar-benar berani bergerak saat ini. Apa jadinya jika tidak mendekati kematian? Dalam sekejap, semua orang berseru. Ah, Saudara Yan Chen. Pada saat yang sama, Lan Menghan, yang bergegas setelah mendengar berita tersebut, juga melihat pemandangan ini di pinggiran alun-alun. Melihat Wang Chen sebenarnya begitu mendominasi dan berani menyerang Du Hao dalam situasi seperti itu, Lan Menghan berseru keras. Ekspresinya berubah drastis dan menjadi sedikit pucat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Menghan, jangan pergi. Melihat Lan Menghan hendak bergegas menuju Wang Chen setelah seruannya, seorang gadis anggun berusia sekitar 22 atau 23 tahun buru-buru menarik Lan Menghan kembali dan berkata, Adik sepupu, cepat bantu, Saudara Yan Chen pasti akan dirugikan. Ditarik kembali oleh gadis itu, Lan Menghan berkata dengan cemas. Lapisan keringat sudah merembes keluar dari dahinya. Sepupu perempuan. Benar sekali, gadis yang berdiri di samping Lan Menghan secara mengesankan adalah anggota keluarga Lan lainnya di Akademi Macan Putih. Lan Ruoyu, anggota langsung keluarga Lan, saudara perempuan sepupu Lan Menghan. Sebelumnya, Lan Menghan bersama Lan Ruoyu. Setelah mendengar berita itu, mereka berdua secara alami bergegas bersama. Melihat ekspresi cemas Lan Menghan, Lan Ruoyu tertawa getir. Kemudian, melihat sosok yang menerkam keluar dari alun-alun, jejak ekspresi rumit melintas di matanya. Yan Chen benar-benar mendominasi. Dia benar-benar berani mengambil tindakan dalam situasi seperti itu, entah dia orang gila atau jenius. Dan Yan Chen, di mata Lan Ruoyu, tidak diragukan lagi adalah seorang jenius. Ini karena, di turnamen Akademi ini, bakat Yan Chen ditampilkan sepenuhnya. Bahkan Lan Ruoyu tergerak oleh kemampuan bertarungnya yang gagah berani. Ini karena, dia telah melihat kompetisi Yan Chen. Bagaimanapun, Yan Chen juga seseorang yang berasal dari keluarga Lan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Lan Menghan. Tentu saja, Lan Ruoyu harus lebih memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka orang ini benar-benar akan melakukan hal yang berani hari ini. Lan Ruoyu, yang tidak begitu paham tentang cerita di dalamnya, sedikit bingung. Mengambil nafas dalam-dalam, melihat ke arah Lan Ruoyu yang cemas, dia tertawa getir, tidak apa-apa, ayo kita tonton. Ini adalah Akademi, alian sisura tidak akan berani bertindak sembarangan. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Tidak ada gunanya kita terburu-buru sekarang. Siapa tahu, kita malah menambah masalahnya. Lan Ruoyu memandang Lan Menghan dengan serius dan berkata, Benar-benar, lalu bagaimana dengan saudara Yan Chen? Dia, Lan Menghan merasa cemas. Ayo kita tonton dulu. Lan Ruoyu menghela nafas dan berkata, mengingat situasi saat ini, mereka tidak bisa membantu banyak. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Lan Ruoyu dan Lan Menghan melihat ke arah Alun-Alun dengan cemas. Nak, jangan sombong. Di Alun-Alun, melihat Wang Chen masih berani mengambil tindakan melawan Du Hao dalam situasi seperti ini, semua anggota aliansi surah sangat marah dan meneriaki Wang Chen. Dengan raungan, lebih dari 20 anggota aliansi surah yang berkumpul di Alun-Alun tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen dengan nada marah, mencoba memblokir serangan Du Hao. Dalam sekejap, aura semua orang dilepaskan, dan niat membunuh mereka sangat besar. Hah! Melihat orang-orang ini menghalanginya, Wang Chen hanya menunjukkan senyuman dingin dan mendengus. Tarian Setan Surgawi Pada saat berikutnya, melihat orang-orang menerkam ke arahnya, Wang Chen berteriak dan menampilkan tarian iblis surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa begitu dia bergegas keluar, dia akan dikelilingi oleh orang-orang ini. Namun, Wang Chen masih bergegas keluar, tanpa rasa takut. Karena dia memiliki kartu truf terhebatnya, tarian iblis surgawi. Dalam sembilan langkah, orang-orang ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Saat dia menampilkan tarian iblis surgawi, sosok Wang Chen seperti hantu, seperti hantu. Antara langit dan bumi, ilusi muncul. Marah, tidak butuh waktu lama bagi banyak anggota aliansi Asura untuk jatuh ke dalam ilusi. Du Hao, kamu mau kemana? Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang sulit mengetahui apa yang sebenarnya. Wang Chen memandang Du Hao, yang berbalik dan hendak melarikan diri dengan wajah pucat dan berteriak. Teriakannya yang marah seperti bel besar, berdengung. Raungan marah ini seperti guntur yang meledak di telinga Du Hao, menyebabkan tubuhnya bergoyang hebat. Engah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemarilah. Melihat Du Hao memuntahkan darah, Wang Chen mencibir dan melakukan langkah ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dari tarian iblis surgawi. Saat dia berjalan, Wang Chen menginjak jalan surgawi, dan setiap langkah yang diambil sepertinya menginjak lubuk hati setiap orang, menyebabkan darah dan kim mereka melonjak. Datang. Setelah mengambil tiga langkah, Wang Chen bergegas ke Du Hao, yang masih pusing karena ledakan dalam sekejap mata. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Du Hao, Wang Chen tiba-tiba bergerak. Sambil berteriak, dia meraih Du Hao. Ah. Di tengah seruan dan jeritan Du Hao, Wang Chen mengambil sky dance steps lagi. Setelah mengambil sembilan langkah, dia kembali ke sisi Mutaka dan Chang Ye. Bang. Dengan suara lembut, Wang Chen melemparkan Du Hao yang berwajah pucat ke tanah dan menginjaknya. Hingga saat itu, suasana akhirnya meredah. Ah. Diinjak oleh Wang Chen, Du Hao berteriak dan berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Ah. Yan Chen, aku belum selesai denganmu. Keluarga Duku tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja, keluarga Duku akan membunuhmu. Du Hao menjerit dan meraung dengan ganas. Diinjak seperti itu, dia merasa lebih buruk dari kematian. Desis. Pada saat ini, ketika kerumunan sudah tenang, mereka melihat Wang Chen telah kembali ke tempat semula tanpa cedera. Terlebih lagi, dia bahkan telah meraih Du Hao dan kembali ke tempat semula bersama-sama. Tiba-tiba, semua penonton melebarkan mata dan menarik nafas dingin. Mendengarkan teriakan Du Hao, mereka saling memandang. Apakah? Apakah ini benar? Ya Tuhan, dia berhasil. Dia benar-benar menangkap Du Hao di depan lebih dari 20 orang dari aliansi Surah. Orang-orang itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Apakah dia manusia atau bukan? Dalam sekejap, pemandangan menjadi mendidih, semua orang menjadi hirup pikuk. Semua orang tidak percaya. Orang harus tahu bahwa saat Yan Chen melangkah keluar, semua orang mengira dia sedang mendekati kematian. Dia mendekati kematian. Namun, hasilnya justru bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Pemandangan yang menggugah jiwa macam apa ini? Ini adalah kebenaran dari pepatah, mengambil kepala komandan dari 10 ribu pasukan semudah mengeluarkan sesuatu dari saku. Itulah yang sedang dilakukan Yan Chen. 895. Dia benar-benar berhasil. Saat Wang Chen menginjak Du Hao, bahkan Lan Ruoyu pun tercengang. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Yan Chen. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Yan Chen. Lan Menghan sangat cemas. Namun, siapa yang tahu saat dia khawatir, situasinya akan berubah. Yan Chen benar-benar berhasil. Dia berhasil menangkap Du Hao. Saat ini, Lan Ruoyu memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Yan Chen ini, kemampuan apa yang dia miliki. Gerakan kaki itu sangat aneh sehingga dia berhasil lolos dari pengepungan hampir 20 orang. Monster macam apa dia? Fiuh! Lan Menghan menghela nafas panjang. Saat berikutnya, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saudara Yan Chen adalah yang terbaik. Mata gadis kecil itu penuh bintang. Dia tampak seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Lan Ruoyu, yang berada di sampingnya, memutar matanya. Gadis kecil ini, Menghan, tidak ada harapan. Lan Ruoyu berpikir dalam hati. He he, anak ini menarik. Di kejauhan, di atas sebuah pavilion beberapa ratus meter jauhnya, dua sosok sedang berdiri. Elder Ni, sepertinya anak ini berencana untuk membuat hal-hal besar hari ini. Salah satu lelaki tua itu berkata kepada yang lain sambil tersenyum tipis. Dia pintar. Inilah cara terbaik baginya untuk keluar dari situasi ini. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, lelaki tua yang dipanggil Penatuan Ni tersenyum dan berkata. Matanya bersinar dengan sedikit kekaguman. Jelas sekali, dia tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu motif Wang Chen melakukan ini. Setelah kompetisi sekolah, Wang Chen telah menunjukkan keterampilan dan teknik bela diri yang kuat. Meskipun dia telah membuat namanya terkenal, hal itu juga menempatkan Wang Chen dalam situasi yang berbahaya. Kekayaan orang biasa akan membuatnya mendapat masalah. Semua orang tahu pepatah ini. Oleh karena itu, metode budidaya dan teknik seni bela diri yang kuat yang dibawa Wang Chen telah menempatkannya dalam situasi berbahaya di mana dia dikepung dan disergap dari semua sisi. Setelah lima hari hening, hari ini, Wang Chen menggunakan sikap mendominasi untuk memprovokasi aliansi surah. Tidak diragukan lagi ini adalah solusi terbaik. Paling tidak, dia bisa membuat terobosan. Meskipun konflik dan bahaya sudah muncul sebelumnya, itu masih lebih baik daripada gelisah. Selain itu, ada banyak manfaat dari melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Iya, itu tidak buruk. Namun, sepertinya dia sedang dalam masalah hari ini. Lu Zen tidak mudah ditindas. Penatua Huang menghela nafas secara emosional. Pada saat yang sama, saat dia melihat sosok Wang Chen di kejauhan, matanya berkedip. Si kecil ini bisa menangani dirinya sendiri. Kita tidak perlu khawatir tentang dia. Jika Anda bahkan tidak mampu mengatasi badai kecil, apa gunanya? Kata Penatua ni acuh tak acuh. He he, Lu Zen ada di sini. Penatua Huang tersenyum. Mari kita lihat. Lu Zen. Lu Zen ada di sini. Kali ini, Yang Chen dan yang lainnya seharusnya kurang beruntung, kan? Iya, Lu Zen terlihat sangat marah. Pada saat ini, di kejauhan, di ruang kosong di depan anak kelas delapan, bisikan terdengar dari kerumunan. Lu Zen dari aliansi Sura berjalan menuju kerumunan. Melihat Lu Zen berjalan mendekat, semua orang tanpa sadar memberi jalan agar dia lewat. Karakter utamanya ada di sini. Mendengar keributan yang datang dari kerumunan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia tersenyum tipis dan melihat ke depan. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di hadapannya. Orang ini mengenakan jubah putih dengan makota warna-warni di kepalanya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memberikan perasaan lembut dan tampan kepada orang-orang. Orang ini adalah bos dari aliansi Sura, Lu Zen. Salah satu dari sepuluh pakar terbaik di Akademi. Saat ini, ekspresinya sedikit jelek. Di belakangnya ada dua pria. Salah satu dari mereka tampak halus dan halus, sementara yang lain tampak kekar dan perkasa. Keduanya juga memiliki ekspresi berbeda saat ini. Yang lembut memiliki wajah yang tenang dan penuh rasa ingin tahu. Yang kuat dan perkasa memiliki wajah penuh amarah, dan auranya meledak. Sesampainya di arena, Lu Zen memandang Wang Chen di depannya dan sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen, Mu Taka, dan Chang Ye. Saat itulah dia mengungkapkan senyuman tipis. Mengapa? Mu Taka, Yan Chen, Chang Ye, apa yang kamu lakukan? Apakah Du Wei dan Du Hao menyinggung perasaanmu? Lu Zen memang Lu Zen. Bagaimana dia bisa menjadi bos aliansi surah tanpa ada trik apapun? Bagaimana dia bisa disebut Jade Fessura? Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak marah, juga tidak mempertanyakan mereka. Kata-katanya tampak sangat biasa, tetapi segera menempatkan Wang Chen dan yang lainnya dalam situasi pasif. Hei hei nak, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Chang Ye tersenyum saat mendengar kata-kata Lu Zen, lalu berkata kepada Wang Chen dengan lembut. Dia adalah. Wang Chen sedikit mengernyit. Jelas, dia juga mengetahui hal itu. Jika Lu Zen menjadi marah saat dia muncul, segalanya akan mudah untuk ditangani. Orang seperti ini biasanya paling mudah untuk dihadapi. Namun, perilaku Lu Zen saat ini membuatnya tampak sulit untuk dihadapi. Orang seperti ini adalah orang yang paling berbahaya. Aku memang sedikit menyinggung perasaanmu. Wang Chen tersenyum dan berkata dengan nadaringan. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat dan biarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar dari tempat ini hari ini. Pria kekar di samping Lu Zen sama sekali tidak senang. Lu Zen menatap mereka, namun mereka masih berani memanjat. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Oleh karena itu, pria yang pemarah itu tidak tahan lagi. Hmm. Lu Zen tidak menunggu Wang Chen berbicara ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Sebaliknya, dia meliriknya dan mendengus acuh-ta'acuh. Bos. Wajah pria itu menegang saat dia merasakan tatapan Lu Zen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Diam. Lu Zen berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu boleh pergi dulu. Suaranya terdengar tenang, tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Jejak kengganan melintas di mata pria itu ketika dia mendengar kata-kata Lu Zen. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mendengus sebelum berbalik dan berdiri di samping. Dia tidak berani menentang kata-kata Lu Zen. He he, maafkan aku, bawahanku tidak peka, tolong jangan pedulikan mereka. Setelah pria itu pergi, Lu Zen memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita bicara sekarang. Bagaimana mereka menyinggung perasaanmu? Jika Du Wei dan Du Hao memang menyinggung Anda, saya minta maaf atas nama mereka. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi dulu? Sepertinya ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ayo pergi ke perkemahan aliansi Sura dan bicara. Lu Zen terus berbicara dengan Wang Chen. Kata-katanya biasa saja, tetapi meredakan suasana dan menempatkan Wang Chen dan yang lainnya dalam posisi yang sangat pasif. Kali ini, Wang Chen mengerutkan kening. Chang Ye mau tidak mau melihat Lu Zen dari sudut pandang baru. Lu Zen ini memang orang yang luar biasa. Dia tidak hanya menunjukkan otoritasnya dengan satu kalimat, tapi dia juga membalikkan keadaan. Lebih jauh lagi, kata-kata kebenarannya segera menarik alasan ke sisinya. Pada saat yang sama, Du Wei dan Du Hao meneteskan air mata olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah dengan kejam membeli hati orang-orang. Jarang sekali melihat bos seperti itu. Oleh karena itu, jurus Lu Zen bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. Hanya dari gerakan ini saja, dia telah sepenuhnya menunjukkan kemampuannya yang kuat. He he, menurutku tempat ini cukup bagus. Saya tidak mampu pergi ke alian Sisura. Mari kita bicara di sini. Setelah ekspresinya sedikit berubah, Wang Chen bertepuk tangan dan mengangkat kakinya untuk menginjak kaki Du Hao dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak bisa mengikuti Lu Zen ke alian Sisura. Wang Chen tidak bodoh. Begitu dia pergi ke alian Sisura, bukankah Lu Zen yang akan mengambil keputusan akhir? Situasinya akan lebih merugikan mereka. Terlebih lagi, rencana mereka hari ini akan gagal total. Oleh karena itu, Wang Chen tidak dapat melakukan ini. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain berhasil. Bajingan, Yang Chen, aku akan bertarung denganmu. Setelah dibebaskan oleh Wang Chen, Du Hao mendapatkan kembali kebebasannya. Kali ini, dia langsung meraung dan menerkam ke arah Wang Chen. Keluar dari sini. Melihat Du Hao menerkam ke arah Wang Chen, Lu Zen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dengusan dingin meledak di telinga Du Hao seperti bel besar, menyebabkan wajah Du Hao menjadi semakin pucat. Bos, aku. Du Hao menghentikan gerakannya dan berkata pada Lu Zen. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Lu Zen mengerutkan kening dan bertanya dengan lemah. Ia, merasakan ketidaksenangan Lu Zen, Du Hao dengan cepat berkata. Dia tidak berani menyinggung perasaan Lu Zen. Oleh karena itu, dia menoleh dan menatap Wang Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu. Ketika Du Hao hendak pergi, Wang Chen tiba-tiba memanggilnya. Mengapa? Apakah ada hal lain? Lu Zen menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen dan bertanya. Dia, tidak bisa pergi. Wang Chen berkata dengan sangat lugas. Oh, mengapa? Apakah dia menyinggung saudara Yan Chen dengan cara apapun? Katakan saja, saya tidak akan bias dalam hal ini. Lu Zen mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu dan bertanya pada Wang Chen. Yan Chen, apa yang kamu coba lakukan? Jangan berlebihan. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu? Mendengar kata-kata Lu Zen, Du Hao panik dan berteriak keras. Tidak ada permusuhan. Huff. Masih ingat apa yang Anda lakukan dua bulan lalu saat seleksi lembaga macan putih, saat babak ketiga semifinal? Wang Chen memandang Du Hao dan bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Du Hao berkilat panik, dan dia dengan cepat berteriak, Tidak, jangan memfitnah saya, saya tidak memfitnah saya. Kamu menemukan seniman bela diri Raja Peringkat Sembilan untuk membunuhku. Wang Chen mengabaikan kata-kata Du Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Suara mendesing. Mengikuti kata-kata Wang Chen, segera terjadi keributan. Hal seperti ini belum pernah terjadi di lembaga macan putih sebelumnya. Jika itu terjadi, mereka pasti akan mendiskualifikasi kandidat tersebut. Mereka tidak menyangka Du Hao akan melakukan hal seperti itu, tidak heran Yan Chen akan mendapat masalah dengannya. Dalam sekejap, mata semua orang membelalak. Huff, Du Hao, dia sebenarnya. Di tengah kerumunan, kali ini, Lan Menghan juga melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Jelas sekali, dia tidak menyangka Du Hao akan melakukan hal seperti itu. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Du Hao. Melihat Du Hao, ada yang merasa jijik, dan ada yang acuh-ta'acuh. 896 Omong kosong, aku tidak melakukan itu, aku pasti tidak melakukannya. Du Hao berteriak pada Wang Chen saat dia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Jika masalah ini diselesaikan, akan sulit baginya untuk melakukan apapun di lembaga macan putih. Bahkan, dia mungkin akan dikeluarkan dari akademi jika dia melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, Du Hao mencoba yang terbaik untuk berdalih, kamu tidak bisa mempercayainya. Bos, kamu tidak bisa mempercayainya. Du Hao mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Lu Zen. Namun, pada saat ini, mata Lu Zen jelas berubah menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap Du Hao dengan kilatan dingin di dalamnya. Kamu paling tahu apakah aku berbicara omong kosong atau tidak. Mendengar perkataan Du Hao, Wang Chen tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan item dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke depan Du Hao. Kamu, kamu melihat item ini, ekspresi Du Hao berubah lagi. Muridnya tiba-tiba berkontraksi dan dia menyembunyikannya dari Wang Chen. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu masih mengenali hal ini, kan? Anda memberikannya kepada Wang Marsial Artis. Token Duklan Anda dan kartu emas atas nama Anda. Apakah Anda ingin mengonfirmasinya? Wang Chen tersenyum dingin dan bertanya. Wow. Saat Wang Chen membuang kedua barang ini, terjadi keributan di pasar. Jelas sekali, ketika kedua benda ini dibuang, semua orang percaya bahwa ini adalah kebenaran. Hef, Du Hao memang bukan orang baik. Ekspresi Lan Menghan dingin saat dia mendengus. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Du Hao sejak awal. Kali ini, dia benar-benar merasa jijik. Ini, ini. Wajah Du Hao langsung memucat. Dia mundur lima hingga enam langkah dan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka benda ini akan benar-benar jatuh ke tangan Wang Chen. Awalnya, setelah orang itu gagal membunuh Wang Chen, Du Hao khawatir selama beberapa waktu. Dia khawatir Wang Chen akan melapor ke lembaga macan putih. Jika itu yang terjadi, dia akan mendapat masalah. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Ini membuat Du Hao berpikir bahwa Wang Chen tidak memiliki bukti apapun. Namun, siapa sangka ternyata ia memilikinya. Dia tidak hanya memilikinya, tetapi dia juga memiliki hal yang begitu penting. Kali ini, ekspresi Du Hao sangat jelek. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke neraka tingkat delapan belas. Tubuhnya sedingin es. Pikirannya kacau, dan matanya dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, dia mundur lima atau enam langkah dengan ngeri dan berteriak keras. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Anda memfitnah saya, Anda mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anda pasti mencuri ini. Kamu tidak mungkin memilikinya. Dia mencoba yang terbaik untuk membela diri. Saat ini, meskipun dia dipukuli sampai mati, dia harus mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Namun, pertengkarannya sepertinya tidak berdaya saat ini. Tidak ada yang akan mempercayainya. Huff, aku memfitnahmu. Hanya Anda, sebagai keturunan langsung keluarga Du, yang memiliki kartu emas ini, bukan. Selain itu, token Duklan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Mungkinkah aku juga palsu? Wang Chen mencibir. Saat suaranya turun, dia memandang Lu Zhen dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, ekspresi Lu Zhen bisa dikatakan sangat tidak sedap dipandang. Bos, kamu tidak bisa mempercayainya. Dia berbohong, dia merasakan bahwa Wang Chen sedang melihat ke arah Lu Zhen, Du Hao buru-buru bergegas ke sisi Lu Zhen dan memohon. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Zhen sangat dingin. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa apa yang dikatakan Yan Chen jelas tidak dibuat-buat. Tapi itu benar. Kalau memang benar-benar palsu, bagaimana bisa ada bukti seperti itu? Bagaimana Du Hao bisa begitu gugup? Bagaimana bisa terjadi reaksi sebesar itu? Juga, mengapa Yan Chen mengarang kebohongan seperti itu? Dari ekspresi bingung Du Hao, secara tidak langsung membuktikan hal ini. Hal ini membuat Lu Zhen menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya terus berubah, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Bang! Setelah beberapa saat, mata Lu Zhen menjadi dingin. Dia tiba-tiba melancarkan pukulan dan dengan kejam memukul tubuh Du Hao. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, seluruh tubuh Du Hao terbang seperti bola meriam, lalu jatuh ke tanah, meratap tanpa henti. Beberapa darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Du Hao berubah, dan terlihat jelas bahwa dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Bawa dia ke tetua akademi dan biarkan mereka menanganinya. Lu Zhen berkata kepada seorang pria di sampingnya. Iya. Mendengar kata-kata Lu Zhen, pria itu segera menjawab. Kemudian, di bawah tatapan kaget Du Hao, dia melangkah maju, mengangkat Du Hao, dan menuju ke arah para tetua akademi. Jelas, dia berencana menyerahkan Du Hao kepada para tetua akademi. Jangan, jangan lakukan ini. Bos, tolong aku, bos, aku tidak mau. Saat dia dibawa pergi, Du Hao memohon dengan suara lemah. Begitu dia dikirim ke para tetua, bisa dibayangkan apa yang akan menunggunya. Melakukan hal seperti itu selama seleksi akademi macan putih setidaknya akan mengakibatkan dia dikeluarkan dari akademi. Jika lebih serius, dan tiannya akan lumpuh, dan dia akan dikeluarkan dari akademi macan putih. Hal ini menyebabkan Du Hao sangat ketakutan. Begitu itu terjadi, dia akan berubah dari seorang jenius yang membuat keluarganya bangga menjadi sampah yang akan mempermalukan keluarganya. Itu bahkan akan menyebabkan keluarganya menimbulkan kemarahan akademi macan putih dan keluarga baik. Begitu hal itu terjadi, keluarga Du akan berada dalam situasi yang sangat menyusahkan. Oleh karena itu, kali ini, Du Hao benar-benar ketakutan. Huff! Mendengar permohonan Du Hao, Lu Zen hanya mendengus dingin. Ada beberapa hal yang bisa dimaafkan jika salah. Ada beberapa hal yang tidak bisa terjadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Hukuman itu setara dengan hukuman mati. Itu sama dengan memberitahu Du Hao bahwa dia tidak akan menyelamatkannya. Kali ini, wajah Du Hao menjadi semakin pucat dan jelek. Setelah beberapa saat putus asa, ekspresi Du Hao menjadi sangat kesal. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Yan Chen, jangan berpuas diri. Keluarga Duku belum selesai denganmu. Kami pasti akan membunuhmu, membunuhmu. Du Hao meraung keras. Dari sudut pandangnya, semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Du Hao meraung dengan gila. Raungan seperti ini bahkan lebih menjijikan. Untuk sesaat, banyak orang memandang Du Hao dengan jijik. Setelah melakukan hal seperti itu, dia masih punya wajah untuk mengancam orang lain di sini. Orang seperti itu bisa dianggap sangat tidak tahu malu. Baiklah, Yan Chen, menurutmu apakah masalah ini bisa ditangani dengan cara ini? Setelah Du Hao benar-benar dibawa pergi, Lu Zhen bertanya pada Wang Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, di kedalaman mata Lu Zhen, jejak kekejaman mengalir, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksinya. Jejak ekspresi ini disembunyikan dengan sangat baik olehnya. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Bagi Lu Zhen, Du Hao hanyalah anak kecil. Zhang Yi, Su, Su, Wahai Zhongzong, Su, Bakuut menumpahkan pedang Ren Kiang. Halaman teman pan lambat tersembunyi Furimyo Guanidin. Aku Kiao Jian, Halaman Ki Jian. Dibandingkan dengan Yan Chen, Du Hao tampak tidak berarti. Jadi bagaimana jika Du Hao dikorbankan? Bagi Lu Zhen, itu tidak penting. Tentu saja, jika Yan Chen tidak tahu apa yang baik untuknya. Saat ini, mendengar kata-kata Lu Zhen, ekspresi Wang Chen menjadi agak serius. Lu Zhen ini memang sulit untuk dihadapi. Dia meninggalkan Du Hao dalam sekejap. Ketegasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah oleh banyak orang. Dia memang lawan yang menakutkan. Mendengar kata-kata Lu Zhen, Wang Chen mengerutkan kening. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Zhen ini keterlaluan. Chang Ye menghela nafas sambil menatap Wang Chen. Masalah Du Hao sudah selesai, tapi masalah Du Wei ini belum selesai. Akhirnya, saat Lu Zhen sedang menunggu, Wang Chen berkata perlahan. Hmm. Kata-kata Wang Chen membuat Lu Zhen mengungkapkan sedikit ketidaksenangan. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Chen. Du Wei. Wang Chen memandang Du Wei yang sedang diinjak oleh Mutaka. Du Wei. Bagaimana dia menyinggung perasaanmu? Lu Zhen bertanya. Du Wei mengancamku berkali-kali dan bahkan ingin membunuhku. Hari ini, dia bahkan terang-terangan datang ke asramaku untuk memprovokasiku. Apa alasannya? Bagaimana saya harus menghadapinya? Wang Chen bertanya. Tujuannya adalah memprovokasi Lu Zhen. Jadi saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah maju selangkah demi selangkah dan tidak menyerah. Kalau tidak, jika dia ditenangkan oleh Lu Zhen, rencananya tidak hanya akan gagal, tetapi Wang Chen pasti akan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Ancaman. Apakah begitu? Sepertinya ini ada hubungannya dengan Du Hao. Namun, saya jamin di masa depan, Du Wei tidak akan menjadi ancaman sama sekali bagi Anda. Jika dia menyinggungmu lagi, aku pasti tidak akan memaafkannya. Adapun provokasi, Anda sepertinya sudah mengatasinya. Saya pikir ini sudah cukup, bukan? Di masa depan, di Institut Macan Putih, Du Wei pasti akan memberimu tiga tendangan saat dia melihatmu. Bagaimana dengan itu? Lu Zhen merenung sejenak dan berkata dengan keseriusan yang tiada taraf. Hai. Ketika suara Lu Zhen turun, segera terdengar suara udara dingin yang dihisap. Kali ini, Lu Zhen benar-benar membuat banyak kelonggaran. Ia, ini bisa dianggap memberi cukup wajah pada Yan Chen. Jika Yan Chen masih tidak memahami situasinya. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Awalnya, semua orang mengira setelah Lu Zhen muncul, dia pasti akan mendapat masalah dengan Yan Chen. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Lu Zhen sebenarnya mudah diajak bicara. Terhadap provokasi Yan Chen, bisa dikatakan dia menyerah selangkah demi selangkah. Hal ini membuat semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Tiba-tiba, Lu Zhen meninggalkan kesan yang baik di hati semua orang, sementara Yan Chen tampaknya menjadi sedikit sombong dan tidak masuk akal. Nak, sepertinya rencanamu akan gagal hari ini. Chang Ye tersenyum pahit dan berkata di belakang Wang Chen. Dia akhirnya bisa melihat apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Namun, jelas, Lu Zhen juga memahaminya. Oleh karena itu, dia jelas tidak memberi kesempatan pada Wang Chen. Hal ini menyebabkan Chang Ye menghela nafas berulang kali. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen juga mengerutkan kening. Jika dia terus terjerat, situasinya akan sangat merugikannya. Saat ini, aliansi surah jelas memiliki keuntungan besar. Saya ceroboh, saya meremehkan lawan. Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Baiklah, untuk apa kalian berkumpul di sini? Semuanya, bubar. Tepat ketika Wang Chen kehabisan akal, sebuah suara acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di lapangan, muncul di area antara Wang Chen dan Lu Zhen. 897. Penatuan Ni, Penatua Huang. Penonton pun heboh saat melihat dua orang yang tiba-tiba muncul. Lu Zhen, sebaliknya, sedikit mengernyit. Penatuan Ni, Penatua Huang. Sesepuh siswa ini jarang muncul dan tidak peduli dengan berbagai hal di akademi. Hari ini, kedua tetua ini benar-benar muncul bersama. Apakah mereka di sini untuk membereskan kekacauan ini? Ada sedikit ketidakpuasan di mata Lu Zhen. Situasi saat ini jelas menguntungkannya, tetapi kemunculan kedua tetua saat ini telah sepenuhnya menghapus keuntungannya. Apakah mereka di sini untuk membantu Yan Chen? Satu hal yang pasti, kedua tetua ini pasti tidak kebetulan lewat di sini. Lagi pula, tidak ada kebetulan seperti itu. Jelas sekali, mereka datang secara khusus. Penatuan Ni, Penatua Huang. Meskipun dia memiliki banyak raguan di hatinya, dia masih dengan cepat menyapa kedua tetua itu. Penatuan Ni, Penatua Huang. Di saat yang sama, Wang Chen, Chang Ye, dan Mutaka juga buru-buru menyapa. Mem, apa yang terjadi? Penatua Huang sedikit menganggup dan bertanya. He he, aku tidak menyangka hal itu benar-benar membuat kedua tetua khawatir. Ini hanyalah kesalahpahaman kecil di antara kami. Tidak apa, Lu Zen buru-buru berkata. Salah paham, Mem, wajar kalau salah paham. Karena ada kesalahpahaman, tidak apa-apa asal diselesaikan. Baiklah, karena ini salah paham, Yan Chen, lepaskan dia. Lu Zen, pergilah bersama bang Samu. Masalah ini berakhir di sini. Penatua Huang menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Lu Zen menjadi kaku sejenak. Jika itu hanya untuk mendapatkan orang kembali, mengapa Lu Zen membuang begitu banyak waktu di sini bersama Wang Chen? Dia telah melakukan banyak hal. Selain ingin mendapatkan Du Wei kembali, dia juga memiliki tujuan lain, yaitu membiarkan Yan Chen dan yang lainnya mendapat kursi di aliansi Surah. Tapi sekarang, kemunculan kedua tetua ini bisa dikatakan secara langsung merusak rencana Lu Zen. Bagaimana Lu Zen bisa merasa nyaman dengan hal ini? Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata tetua itu, dia jelas sangat tidak mau. He he, kalau begitu kita akan mendengarkan yang lebih tua. Saat ini, Chang Ye buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Mutaka untuk melepaskan De Wei. Merasakan tatapan Chang Ye, Mutaka menoleh ke arah Wang Chen, mencari pendapat Wang Chen. Biarkan dia pergi. Wang Chen ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam. Jelas, hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Jika mereka terus membuat masalah, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wang Chen akan jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Kemunculan kedua tetua ini jelas untuk membantu Wang Chen menyelesaikan situasi sulit ini saat ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui niat kedua sesepuh? Enyahlah. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Mutaka melepaskan kakinya dan berteriak pada De Wei. Mendengar auman Mutaka, De Wei bergegas pergi seperti anjing liar dan kembali ke sisi Lu Zen. Baiklah, karena masalah ini telah terselesaikan, semua kesalahpahaman harus diselesaikan. Bubar. Penatuani berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat De Wei kembali ke sisi Lu Zen. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi dan sangat bermartabat. Kata-kata Penatuani membuat Lu Zen membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melihat anggota persatuan surah di sampingnya dan berkata, ayo kembali. Kata-kata Lu Zen membuat anggota persatuan surah berbalik dan pergi. Meskipun mereka sangat marah. Saat ini, tindakan Yang Chen bisa dikatakan sebagai tamparan kejam terhadap persatuan surah. Namun, Serikat Shuro tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membalas. Di depan kedua sesepuh, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan harga diri mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Adapun Yang Chen, karena dia masih di Institut Macan Putih, masih ada peluang untuk membalas dendam. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu menyinggung kedua sesepuh demi dia. Setelah menyaksikan Lu Zen dan yang lainnya pergi, Penatua Huang dan Penatua Ni saling bertukar pandang dan tersenyum. Nak, ayo pergi. Kami mencarimu. Ikutlah dengan kami. Penatua Huang berkata kepada Wang Chen beberapa saat kemudian. Wang Chen menganggup ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huang. Kalian berdua bisa kembali dulu. Kata Penatua Ni kepada Chang Ye dan Mutaka. Elder, akulah yang melakukan ini. Keluarkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Mutaka berkata dengan suara yang dalam, seolah dia khawatir para tetua akan mendapat masalah dengan Wang Chen. He he. Penatua Huang terkeke ketika mendengar kata-kata Mutaka. Orang ini berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan khawatir, kami tidak akan menemukan masalah dengan anak ini. Kami hanya akan memberinya beberapa keuntungan. Kamu bisa kembali dulu. Penatua Huang melambaikan tangannya dan berkata. Baiklah, ayo pergi dulu. Mutaka juga merasa lega saat mendengar kata-kata Penatua Huang. Dia mengikuti Chang Ye kembali ke asrama. Bolehkah aku tahu mengapa kedua tetua itu mencariku? Setelah Chang Ye dan Mutaka pergi, Wang Chen bertanya pada kedua sesepuh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu bisa mencapai hasil yang diinginkan di turnamen perguruan tinggi, aku akan memberimu kesempatan dan kesempatan. Penatua Ni memandang Wang Chen, mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam. Peluang, hati Wang Chen menghangat ketika dia mendengar kata-kata Penatua Ni. Dia mengingatnya. Saat itu, Penatua Ni mengatakan ini padanya. Bagi seseorang seperti Penatua Ni, menyebutnya sebagai pertemuan kebetulan dan keberuntungan, itu adalah buktinya. Hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit harapan. Ikuti kami, Penatua Ni berkata dengan jelas setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu bukan tempat yang baik untuk berbicara. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Wang Chen. Setelah Wang Chen pergi, Lu Zen dan yang lainnya memandang Yan Chen dengan ekspresi jelek. Kakak, dia benar-benar pergi bersama Penatua Ni. Elder Ni sebenarnya sangat baik padanya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Tiba-tiba, orang-orang di persatuan surah bertanya kepada Lu Zen dengan ketidakpuasan. Mereka telah kehilangan banyak muka. Jika mereka tidak mendapatkan kembali martabat mereka, bagaimana persatuan surah mereka bisa bertahan di masa depan. Huff, Penatua Ni, Penatua Huang, bisakah mereka tetap melindungi Yan Chen selamanya? Huff, Lu Zen mendengus dingin. Ya, Penatua Huang tidak bisa melindunginya selamanya. Selama kita menemukan kesempatan. Seorang pria yang berdiri di samping Lu Zen berkata dengan kejam. Suruh seseorang mengawasi Yan Chen dan Mutaka. Jangan biarkan siapapun menemukan mereka. Lu Zen berkata pada pria itu. Kakak, jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Pria itu tersenyum. Oh iya, bukankah sebaiknya Mutaka dan yang lainnya dulu? Wajah pria itu sedikit seram. Tidak, Lu Zen memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabuh. Tangkap pemimpinnya dulu. Setelah Yan Chen ditangani, keduanya bukan apa-apa. Lu Zen mendengus. Baiklah, aku mengerti. Pria itu menganggup dan mundur. Yan Chen. Huff, kamu akan menyesal menjadikanku, Lu Zen, musuhmu. Lu Zen menyipitkan matanya dan mendengus sambil melihat ke arah di mana Wang Chen pergi. Nak, bagaimana? Lu Zen tidak mudah untuk dihadapi, kan? Penatua Huang bertanya kepada Wang Chen sambil tersenyum tipis ketika mereka tiba di kediaman kedua penatua di kedalaman sekolah macan putih. Dia orang yang licik. Wang Chen memberikan penilaiannya. Iya, Lu Zen adalah orang yang licik. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Penatua Huang menyesali. Oleh karena itu, jangan memikirkan hal-hal sesederhana itu. Seringkali, ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan saat ini. Terima kasih atas bantuanmu, tetua. Wang Chen berkata dengan penuh terima kasih. Jelas, Wang Chen bisa merasakan bantuan dari kedua sesepuh hari ini. Iya sama-sama, kata Penatua Huang. Nituwa, sekarang giliranmu, kan? Penatua Huang memandang Penatua Nidan berkata. Penatua Nidan menganggup ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huang. Ada 25 hari tersisa sampai pembukaan wilayah rahasia sekolah macan putih. Kamu akan bisa memasukinya. Namun, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Apalagi kamu telah menyinggung sekolah macan putih, jadi kamu harus berhati-hati. Untuk sisa waktu, Anda dapat mengikuti Penatua Huang untuk berkultivasi. Saat Anda kembali dari wilayah rahasia macan putih, saya akan memberi Anda kesempatan. Seru Penatua ni. Mengolah, Wang Chen bertanya dengan heran. Iya, berkultivasi. Meskipun Anda adalah seorang yang kembali berkultivasi, namun kultivasi tetaplah sangat penting. Fondasi Anda akan lebih kuat, dan masa depan Anda tidak terbatas. Penatua Huang akan membawa Anda ke tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Saya akan membantu Anda menemukan dua item. Saat Anda kembali dari wilayah rahasia macan putih, saya akan memberi Anda kesempatan. Kata Penatua ni dengan suara yang dalam. Bibir Penatua Huang bergerak-gerak ketika dia menyebutkan kesempatan itu, menunjukkan sedikit rasa sakit hati. Pada saat yang sama, jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata Penatua ni. Dia tahu saya seorang kultivator ulang, dan dia ingin membantu saya menemukan dua item. Samar-samar, Wang Chen sepertinya sudah menebak apa itu. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Terima kasih, Penatua ni. Wang Chen berkata dengan tulus. Sama-sama, sekarang kamu telah menyinggung aliansi surah, ada baiknya kamu berkultivasi di luar. Sekolah macan putih bukanlah tempat yang bisa Anda tinggali sekarang. Pergi. Sedangkan untuk temanmu, aku akan meminta seseorang untuk memberi tahu mereka. Tanpamu, aliansi surah tidak akan berani menyentuh mereka. Penatua ni dipenuhi dengan emosi. Iya. Wang Chen berpikir sejenak dan segera menyetujuinya. Jelas sekali, Penatua ni benar. Saat ini, itu memang pilihan terbaik baginya untuk berkultivasi di luar. Dia dapat menghindari situasi saat ini dan fokus pada kultivasinya. Di saat yang sama, tanpa dia, Chang Ye dan Mutaka pasti akan baik-baik saja. Lu Zhen tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, Wang Chen setuju tanpa ragu-ragu. Ini adalah jalan yang paling cocok untuknya. Namun, dia sedikit penasaran. Kemana dia bisa pergi bercocok tanam dalam 25 hari? Jenis kultivasi apa yang dipersiapkan oleh Penatua Huang dan Penatua ni untuknya? Seharusnya tidak terlalu buruk. Bukan. Kalau tidak, mereka tidak akan memintanya untuk mengikuti mereka. 898 Lembah Desolate adalah tempat yang sangat berbahaya di Provinsi Barbarian. Lembah Desolate terletak di Pegunungan Barbarian tempat Lembaga Macan Putih berada. Lembah Desolate memiliki panjang 100 mil dan lebar puluhan mil. Itu seperti seekor naga panjang yang tergeletak di Pegunungan 100 ribu Barbar. Pegunungan Barbarian mendapatkan namanya dari Desolate Fali. Lembah Barbar dipenuhi dengan bahaya dan binatang iblis. Itu dikenal sebagai tanah kematian. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan sulit untuk melewati Lembah Desolate. Selama ribuan tahun, darah telah tumpah di sini dan banyak sekali jiwa berkumpul di langit di atas Lembah Desolate, meratap dan menangis. Ini adalah tempat yang akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Pada saat ini, ada dua sosok berdiri di depan Desolate Fali. Mereka berdiri di depan pintu masuk lembah yang besar. Desolate Fali, bocah, kamu akan berkultivasi di sini selama 25 hari ke depan. Penatua Huang memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Lembah sunyi. Mendengar kata-kata Penatua Huang, Wang Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Lembah Desolate adalah tempat yang sebanding dengan dataran ratapan. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu terdaftar sebagai tempat terlarang di Provinsi Barbarian. Lembaga Macan Putih berlokasi di Pegunungan Barbarian terutama untuk bertahan melawan binatang iblis di Lembah Desolate. Mereka ditempatkan di tempat berbahaya ini. Pegunungan 100 ribu barbar sangat berbahaya dan bisa dikatakan sebagai tempat yang sepi. Terlebih lagi, Desolate Fali adalah tempat paling berbahaya di Pegunungan Barbarian. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 80 persen binatang iblis di Pegunungan Barbarian melarikan diri dari Lembah Desolate. Dan yang terkuat di antara binatang iblis ini, tanpa kecuali, semuanya telah melarikan diri dari dalam Lembah Safage. Mereka bukan siapa-siapa di Desolate Fali. Ini menunjukkan betapa berbahayanya Desolate Fali. Wang Chen tidak pernah menyangka bahwa Penatua Huang dan Penatua Ni akan mengizinkannya berlatih di sini. Mengapa? Apakah kamu takut? Melihat Wang Chen menundukkan kepalanya dan merenung dengan ekspresi serius, Penatua Huang tersenyum dan bertanya kepadanya. Tidak. Setelah mendengar pertanyaan Penatua Huang, Wang Chen menoles sedikit, memandang Penatua Huang, dan berkata dengan tekat yang tak tertandingi. Matanya setajam pisau saat ini. Hem, ada baiknya kamu tidak takut. Kalau tidak, Nituwa akan salah menilai dia. Keke, jika kamu tidak takut maka masuklah. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin aku melemparkanmu ke dalam. Penatua Huang tersenyum tipis dan berkata dengan lemah. Oh iya, jangan masuk terlalu jauh ke dalam kawasan terlarang. Ada loh batu di luar kawasan terlarang. Bahkan jika aku memasuki tempat itu, aku tidak akan bisa kembali. Jangan pergi dan mati sia-sia. Puluhan kilometer di sekitarnya seharusnya cukup untuk Anda tanam. Penatua Huang sepertinya memikirkan sesuatu saat dia dengan hati-hati mengingatkan mereka. Baiklah, aku mengerti. Wang Chen menjawab dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan tegas berjalan menuju lembah Safage. Haha, anak ini sungguh lumayan. Penatua ini tidak salah menilai dia. Saya, Huang Tua, tidak memilih orang yang salah. Hehe, 25 hari. Wah, peningkatan apa yang bisa kamu dapatkan? Saya harap saya tidak kehilangan nyawa saya. Melihat punggung Wang Chen saat dia pergi, Penatua Huang mengelus jenggotnya dan bergumam di belakangnya. Ada banyak binatang iblis dalam jarak 50 kilometer dari lembah Safage. Yang terkuat pastilah binatang iblis peringkat 7. Wah, saya harap Anda beruntung dan tidak bertemu dengan binatang iblis sekuat itu. Jika tidak. Saat berikutnya, Penatua Huang menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Wuss. Di dalam Safage Valley, angin kencang sangat kejam. Begitu dia melangkah ke Safage Valley, Wang Chen bisa merasakan kehancuran tempat ini. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura dingin dan menusuk tulang. Di dalam lembah, awan dan kabut bertahan sepanjang tahun, membuatnya semakin sulit untuk melihat penampakan sebenarnya di dalamnya. Berada di dalamnya, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di neraka surah. Saat angin kencang bertiup, Wang Chen bisa mencium bau busuk di ujung hidungnya. Ini adalah aura yang terakumulasi selama bertahun-tahun, menyebabkan seseorang merasa mual. Raungan mengaum. Secara tidak jelas, dia bisa mendengar auman marah dari beberapa binatang iblis, serta tangisan menyedihkan dari beberapa binatang iblis. Sa-sa-sa. Angin kencang bertiup, menyebabkan dedaunan bergetar, dan gelombang suara gesekan yang tumpul pun menyusul. Meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi, energi asal sejati Wang Chen melonjak tanpa henti seperti sungai besar, bersiap untuk bertarung kapan saja. Untuk bisa disebut sebagai kawasan terlarang di Provinsi Safage, lembah Safage tidak mendapatkan namanya tanpa alasan. Itu cukup untuk menunjukkan tingkat bahayanya. Kecerobohan apapun dapat menyebabkan Wang Chen kehilangan nyawanya di sini, jadi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Mengaum. Raungan marah terdengar samar dari samping. Segera, Wang Chen merasakan bahaya yang fatal. Wang Chen menghadapi bahaya pertamanya di lembah barbarian ketika kedalamannya kurang dari 2.000 meter di lembah barbarian. Angin dingin menyapu, dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari sisi kabut, menerkam langsung ke arah Wang Chen. Hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang mata seperti lentera, dengan sedikit cahaya merah dan sangat dingin. Bau busuk memenuhi udara. Pada saat berikutnya, sosok hitam seperti gunung kecil menyerang langsung ke arah Wang Chen. Serigala bermata abu. Setelah melihat sosok ini dengan jelas, alis Wang Chen bergerak-gerak, dan dia berseru. Eschai Wolf? Itu benar, itu adalah binatang iblis tingkat dasar peringkat 6, Eschai Wolf. Binatang iblis ini sangat besar, sangat kejam, dan merupakan lawan tersulit di antara binatang iblis tingkat dasar peringkat 6. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan melangkah ke lembah safage, di pinggirannya, Wang Chen akan bertemu dengan binatang iblis yang begitu kuat. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak berani gegabuh. Bentuk senjata energi asal. Dengan teriakan ringan, energi asal sejati Wang Chen meledak, mengembun menjadi senjata energi asal. Langkah hantu melintas, senjata energi asal di tangannya bersiul dengan lampu merah, dan Wang Chen melancarkan serangan baliknya sendiri pada saat pertama. Pasukan mengalahkan berayun dengan kecepatan ekstrim, lampu merah menyala, dan dalam sekejap mata, itu menyatu dengan kabut tipis di sekitarnya. Di bawah pedang ki yang kejam, senjata di sekitar Wang Chen langsung terhempas. Wus! Pedang ki bersiul, dan lampu merah menyala, langsung menuju ke kepala serigala bermata abu. Mengaum! Merasakan ki pedang yang kuat, serigala bermata abu mengeluarkan raungan gelisah, sosoknya berputar di udara, anggota tubuhnya yang kuat tiba-tiba menginjak tanah, mengubah arahnya, langsung menuju Wang Chen dari sisi lain. Tanpa jejak. Melihat serigala bermata abu menghindari serangan itu, Wang Chen buru-buru menyesuaikan ujung tajamnya, menampilkan jejak. Pada saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba membuka empat gerbang tersembunyi dalam. Serigala bermata abu kira-kira setara dengan Kaisar Beladiri peringkat tiga biasa. Dan sekarang, setelah Wang Chen membuka empat gerbang tersembunyi dalam, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan Kaisar Beladiri peringkat tiga. Dan bahkan melampaui Kaisar Beladiri peringkat tiga biasa. Jika dia membuka lima gerbang tersembunyi dalam, kekuatan tempur Wang Chen akan mendekati Kaisar Beladiri peringkat lima. Kita harus tahu bahwa dalam situasi terbukanya lima gerbang tersembunyi dalam dan langkah tari surgawi, Wang Chen dapat bersaing dengan Kaisar Beladiri yang kuat seperti mutaka. Oleh karena itu, meskipun serigala bermata abu dengan kekuatan Kaisar Beladiri peringkat tiga biasa kuat, itu tidak cukup untuk membuat Wang Chen panik. Langkah hantu muncul di bawah kakinya, dan jejaknya berpikir. Menyapu dengan pedangnya. Ding-ding-ding. Senjata energi asal itu berbenturan dengan cakar tajam serigala bermata abu, sehingga menimbulkan suara benturan yang tajam. Tarian surgawi. Berhenti sejenak, Wang Chen tiba-tiba mengeksekusi langkah tari surgawi, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya menebas secara horizontal. Batalkan tebasan. Wang Chen mengeksekusi void slas. Di tempat seperti Safage Valley di mana bahaya mengintai di segala sisi. Yang perlu dikejar Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan meraih kemenangan dengan harga terkecil. Ini adalah pengalaman yang dikumpulkan Wang Chen selama bertahun-tahun. Meskipun Celestial dan Steps dan Void Slas menghabiskan banyak true essence energy, tidak diragukan lagi hal ini membuat kekuatan tempur Wang Chen meningkat banyak. Dengan kekuatan tempur yang kuat, Wang Chen bisa mengakhiri pertempuran paling cepat. Adapun energi esensi sejati, meskipun konsumsinya serius, sekarang Wang Chen telah melangkah ke ranah Kaisar Beladiri, energi esensi sejati miliknya dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan gerakan ini. Jika dia menggunakan metode biasa untuk bertarung, mungkin dia bisa menghemat energi esensi sejati, tetapi pertempuran yang berkepanjangan akan dengan mudah menarik binatang iblis di dekatnya, menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, langkah Wang Chen sangat menentukan. Langkah tarian surgawi melintas, dan sosok Wang Chen sangat halus. Pada saat yang sama ketika dia menghindari serangan serigala bermata abu, dia berputar di belakang serigala bermata abu dan menebas dengan tebasan hampa. Desir. Darah segar berceceran, dan ada luka dalam di punggung serigala bermata abu. Meskipun Anda tidak langsung membunuhnya dengan pertahanannya yang sangat kuat, Anda masih berhasil melukainya dengan serius. Langkah tarian surgawi yang hantu menyebabkan serigala bermata abu menjadi lengah. Au-au-au. Di bawah pengaruh yang kuat dan darah segar yang berceceran, serigala bermata abu mulai melolong kesakitan. Tanpa jejak. Namun, Wang Chen tidak terjatuh. Dengan serangan yang berhasil, langkah hantunya muncul lagi. Buk-buk-buk. Mengambil tiga langkah berturut-turut, setiap langkah mengandung surga dao, setiap langkah tampak sangat ilusi. Hal ini membuat H.I. Wolf yang sangat marah semakin tidak mampu memahami posisi Wang Chen. Ia menerkam dan menggigit dengan gila, melolong dengan marah, tapi tidak menyentuh Wang Chen sedikitpun. Desir. Dan setelah serangan serigala bermata abu gagal lagi, pedang tanpa jejak Wang Chen menebas di udara, menembus kepala serigala bermata abu. Oh-oh-oh. Di tengah lolongan pelan, serigala bermata abu membawa jejak kengganan dan ketakutan di matanya, sosoknya perlahan-lahan kehilangan kekuatan, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Serigala bermata abu sudah mati. Dari awal pertarungan hingga akhir, itu hanya empat gerakan, dan Wang Chen memenggal kepala serigala bermata abu. Di bawah koordinasi celestial dan steps, kekuatan tempur Wang Chen meningkat secara eksponensial. Bagi Wang Chen, binatang iblis peringkat enam tahap awal tidak dapat menahan satu pukulan pun dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani dibandingkan dengan seniman bela diri Monarch Rilem peringkat tiga biasa. Mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan lambayan pedang panjangnya, dia mengeluarkan inti binatang iblis serigala bermata abu, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Ini adalah aturan pertama untuk bertahan hidup di tempat seperti itu, segera tinggalkan tempat di mana pertempuran berlangsung. Jika tidak, bahaya mungkin akan terjadi. Dan pada saat yang sama ketika Wang Chen pergi, gumpalan asap yang samar-samar terlihat dari tubuh serigala bermata abu tersedot ke dalam tubuh Wang Chen. Penyerapan Flaming Moon Flaming Moon, yang sedang dalam proses memadatkan tubuh fisiknya, kini membutuhkan energi ini untuk membantunya memadatkan tubuh fisiknya. Cek 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 Setelah Wang Chen pergi, di tempat Wang Chen bertarung sebelumnya, sosok penatua Huang muncul di samping mayat serigala bermata abu. Empat jurus, anak ini. Kekuatan tempurnya sungguh hebat. Dibandingkan lima hari yang lalu, dia satu level lebih tinggi. He he, makin seru. Melihat mayat serigala bermata abu, tetua Huang tersenyum dan meratap. 899 Melolong Raungan menyedihkan langsung menyebar ke kedalaman Safa Gevali, menimbulkan perasaan menyayat hati. Ledakan Di suatu tempat di kedalaman lembah, mayat binatang iblis seukuran gunung kecil jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu dan menyebarkan awan kabut. Binatang iblis tingkat 6 dasar, binatang awan bumi. Hem, hampir sampai. Aku seharusnya bisa menembus peringkat kaisar bela diri peringkat 2, kan? Setelah membunuh binatang iblis ini, sesosok tubuh berdiri di depannya dan dengan cepat mengayunkan pedang merah menyala di tangannya. Lampu merah menyala, dan inti binatang iblis berwarna coklat seukuran kepalan tangan muncul di tangan sosok itu. Sosok itu menyimpan inti binatang iblis itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah orang ini adalah Wang Chen, yang telah berkultifasi di Safa Gevali selama 8 hari? Dalam 8 hari ini, Wang Chen telah mengalami banyak pertempuran di Safa Gevali ini. Saat ini, Wang Chen sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada beberapa luka lagi di tubuhnya, dan wajahnya memiliki bekas perubahan kehidupan. Dalam 8 hari ini, Wang Chen telah mengalami total 32 pertempuran, membunuh 21 binatang iblis peringkat 6 dasar, 6 binatang iblis peringkat 6 menengah, dan 5 binatang iblis peringkat 5 lanjutan. Pertempuran bisa dikatakan sangat sering terjadi. Dalam pertempuran yang sering terjadi, Wang Chen akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos. Dia telah memperoleh kesempatan untuk menerobos. Setelah meninggalkan tempat ini dengan inti binatang iblis, sosok Wang Chen melintas dengan cepat, dan dia menghindar kekejauhan. Tidak lama kemudian, Wang Chen tiba di sebuah gua tersembunyi. Ini adalah gua yang dia gali beberapa hari terakhir. Letaknya kurang dari 10 km dari Safa Gevali. Ini dianggap sebagai wilayah terluar dari Safa Gevali. Dan itu juga merupakan tempat paling cocok bagi Wang Chen untuk berkultifasi. Di sekitar tempat ini, sebagian besar monster iblis adalah monster iblis peringkat 6 dasar, bercampur dengan beberapa monster iblis peringkat 6 menengah, dan sangat sedikit monster iblis peringkat 6 tingkat lanjut. Ini jelas merupakan tempat terbaik untuk bercocok tanam. Kembali ke dalam gua, Wang Chen menangani luka tambahan di tubuhnya, dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultifasi. Kekuatan esensi sejati melonjak, dan di dalam tubuh Wang Chen, naga esensi sejati yang tak ada habisnya meraum dan mengaum. Saat ini, dia merasakan kesempatan untuk menerobos. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari sebagai prajurit kaisar peringkat 1, Wang Chen akhirnya akan memulihkan kekuatannya sebagai prajurit kaisar peringkat 2. Merusak Setelah naga esensi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya selama puluhan hari, Wang Chen akhirnya menemukan kesempatan untuk membuat terobosan. Setelah berteriak pelan, dia tiba-tiba memimpin esensi sejati kesekeliling tubuhnya untuk menyerang lapisan belenggu. Ao-ao-ao Saat naga esensi intisari yang tak terbatas menyerbu ke depan, mereka mengeluarkan raungan yang marah. Di tengah raungan seperti itu, Wang Chen menderita kesakitan yang luar biasa. Di bawah rasa sakit seperti itu, Wang Chen mengatupkan giginya dan bertahan. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, belenggu itu akhirnya mulai mengendur. Kaisar akan ditegakkan. Dengan raungan marah, Wang Chen membentuk 36 segel di tangannya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dengan dimasukkannya segel ini, aura Wang Chen melonjak sekali lagi. Ledakan. Dengan raungan yang keras, belenggu itu benar-benar terlepas, dan esensi sejati melonjak, melintasi setiap sudut tubuhnya. Dengan lenyapnya belenggu ini, semuanya menjadi tenang. Prajurit Kaisar Peringkat 2 Itu benar, pada saat ini, Wang Chen telah melangkah ke ambang Prajurit Kaisar Peringkat 2. Prajurit Kaisar Peringkat 2, aku akhirnya kembali ke level ini. Merasakan esensi sejati di tubuhnya, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia maju selangkah lagi. Merasakan esensi sejati yang kuat di tubuhnya, mata Wang Chen sangat tajam. Sekarang, aku seharusnya bisa membunuh beberapa binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Menengah. Setelah merasakan kekuatannya sendiri, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Untuk Prajurit Kaisar Peringkat 2, jika dia membuka 4 gerbang tersembunyi dalam atau 5 gerbang tersembunyi dalam, ditambah dengan teknik hidup dan mati dan langkah tarian surgawi, pasti ada harapan baginya untuk membunuh binatang iblis yang sebanding dengan Kaisar Peringkat 5. Prajurit atau bahkan Prajurit Kaisar Peringkat 6. Selanjutnya, dengan 6 gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen dapat membunuh binatang iblis yang sebanding dengan Prajurit Kaisar Peringkat 6. Bahkan binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Tinggi bisa bertarung dengan beberapa binatang iblis yang sebanding dengan Prajurit Kaisar Peringkat 7. Bagaimanapun, level binatang iblis ini terkait dengan kekuatan tempur mereka. Tidak akan ada eksistensi yang kekuatan tempurnya melebihi level mereka. Ini adalah poin terbaik. Angin sejuk bertiup dan bau darah menyerang lubang hidung. Di Sava Gevali, setelah Wang Chen menerobos ke level Kaisar Peringkat 2-10 hari yang lalu, dia bertarung selama 10 hari berikutnya. Dalam 10 hari ini, dia mengalami 64 pertempuran. Di antara mereka, dia membunuh 36 binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Rendah dan 28 binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Menengah. Pada periode ini, Wang Chen bertemu dengan 6 binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Tinggi. Dalam 6 pertemuan ini, Wang Chen dikelilingi oleh bahaya. Dalam 6 krisis ini, Wang Chen melukai para 1 binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Tinggi, melukai 2 orang dengan ringan, dan melarikan diri dari 3 binatang iblis Peringkat 6 Tingkat Tinggi yang kuat. Dan dalam 10 hari pertempuran ini, Wang Chen membayar harga lebih dari 10 luka di tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki sisa esensi stalaktit berusia 10 ribu tahun untuk dikonsumsi, Wang Chen tidak akan bertahan lama. Namun, pertempuran beberapa hari ini juga memungkinkan Wang Chen menuai hasil panen yang melimpah. Kekuatannya sudah hampir pulih ke level prajurit kaisar Peringkat 3. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, dia bisa pulih sepenuhnya ke level prajurit kaisar Peringkat 3. Selain itu, dalam pertempuran terus-menerus, Wang Chen menemukan bahwa kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Dibandingkan saat dia naik ke level prajurit kaisar Peringkat 2, tidak diketahui seberapa besar peningkatannya. Setelah berkultivasi kembali, setiap level Wang Chen menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Inilah salah satu manfaat dari budidaya kembali. Selain itu, dalam pertempuran yang terus-menerus, saat esensi jiwa binatang iblis diserap ke dalam tubuhnya secara terus-menerus, Wang Chen merasakan aura flaming moon semakin kuat. Tampaknya akan segera berhasil dikondensasi menjadi tubuh fisik. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Pada hari ke-23 melangkah ke Safage Valley, yang juga merupakan hari ke-15 Wang Chen pulih ke level prajurit kaisar Peringkat 2, Wang Chen melakukan terobosan lain dan akhirnya melangkah ke level prajurit kaisar Peringkat 3. Dia sudah sangat dekat dengan kekuatan aslinya. Setelah masuk ke dalam jajaran prajurit kaisar Peringkat 3, kekuatan tempur Wang Chen bisa dikatakan telah meningkat pesat. Dan pertempuran selama 23 hari telah membuat aura Wang Chen meningkat tak terkira. Tatapannya menjadi sangat tajam, dan auranya menjadi sangat kuat dan sombong. Dia membunuh binatang iblis tingkat tinggi pertama yang dia temui sejak memasuki Safage Valley. Dia juga lolos dari kejaran binatang iblis Peringkat 7. Selama 20 hari berkultivasi, Wang Chen tidak tahu seberapa banyak dia telah berubah. 25 hari kemudian, Wang Chen melihat ke langit dan menunjukkan senyuman pahit. Besok adalah hari pembukaan alam Mistik Akademi. Saatnya kembali. Sambil menghela nafas, Wang Chen melangkahi mayat binatang iblis Peringkat 6 di depannya dan berjalan keluar lembah selangkah demi selangkah. Setiap langkah sangatlah kuat, dan setiap langkah seolah menginjak hati. Hari ke-25, hehehe, anak ini seharusnya sudah kembali sekarang kan? Cek cek cek, aku penasaran bagaimana kabar anak ini beberapa hari ini. Di luar lembah, pada saat ini, Penatua Huang sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat ke dalam lembah dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen telah memasuki lembah selama 25 hari. Selama 10 hari pertama, Penatua Huang takut sesuatu akan terjadi pada Wang Chen, jadi dia diam-diam melindungi dan mengikutinya. Namun, setelah mengikuti mereka selama 10 hari, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Wang Chen sangat kuat, sangat cerdas. Dia punya banyak pengalaman di tempat berbahaya seperti itu. Dengan bantuan pengalaman tersebut, dia selalu mampu menghindari banyak bahaya dan selalu membuat pilihan yang paling tepat. Dalam keadaan seperti itu, Penatua Huang, yang telah menerima pesan dari Akademi bahwa dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, memilih untuk pergi. Sekarang, pada hari ke-25, dia akhirnya kembali ke tempat ini. Aku ingin tahu apakah anak ini baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, Pak Tuani mungkin akan membunuhku. Penatua Huang dipenuhi dengan emosi. Dia sedikit khawatir. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Yan Chen, bukankah Penatua Ni dan Penatua Huang akan cemas? Terlebih lagi, lembah barbar ini memang agak terlalu berbahaya. Mustahil baginya untuk tidak khawatir. Di tempat ini, sangat sedikit orang yang bisa bertahan dalam waktu lama. Terutama Kaisar Seniman Beladiri. Hal ini membuat Penatua Huang menunggu dengan cemas. Dia datang. Setelah menunggu untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mata Penatua Huang berbinar. Dia tiba-tiba mengungkapkan sedikit senyuman dan melihat jauh ke depannya. Di depannya, di tengah kabut tebal lembah barbar, sesosok tubuh yang sama-sama terlihat sedang berjalan ke arah luar. Dia sedang berjalan keluar dari lembah. Siapa lagi selain Yan Chen? Langkah kakinya tegas dan kuat. Dengan langkah kaki seperti itu, sosok itu menjadi semakin jelas. Kira-kira beberapa menit kemudian, sosok itu berhenti kurang dari 10 meter di depan Penatua Huang. Desis. Melihat Wang Chen yang berdiri di depannya, alis Penatua Huang berkedut hebat dan dia menarik nafas dalam-dalam. Nak, kamu Penatua Huang tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Yan Chen, yang berdiri di depannya, telah banyak berubah dibandingkan 25 hari yang lalu. Wajahnya seperti dicukur dengan pisau. Sudut wajahnya terlihat jelas dan ada bekas darah. Matanya menjadi sedingin es seperti binatang iblis. Auranya menjadi berdarah dan dingin, seolah-olah dia adalah orang yang keluar dari neraka. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Entah berapa banyak luka di tubuhnya. Terutama auranya, menjadi sulit dipercaya. Berapa banyak pertempuran yang telah kamu lalui? Kamu sebenarnya. Merasakan perubahan ini, Penatua Huang bertanya dengan tidak percaya. 25 hari, 143 pertempuran. Membunuh binatang iblis tingkat 5 tingkat lanjut, 12, binatang iblis tingkat 6 tingkat dasar, 71, binatang iblis tingkat 6 tingkat menengah, 54, binatang iblis tingkat 6 tingkat lanjut. Wang Chen berkata dengan lemah. Kata-katanya menyebabkan Penatua Huang benar-benar tercengang saat itu juga. Kamu, kamu nak, bukan manusia. Akhirnya, setelah tertegun lama, Penatua Huang tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-kata Yan Chen sangat mengejutkannya. Dalam 25 hari, dia telah membunuh 143 binatang iblis. Rata-rata, dia telah membunuh 6 binatang iblis setiap hari. Selain itu, dia telah membunuh 55 binatang iblis tingkat 6 tingkat menengah dan 7 binatang iblis tingkat 6 tingkat lanjut yang menakutkan. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia masih manusia? Membunuh begitu banyak binatang iblis membuktikan bahwa dia setidaknya telah melalui 170 pertempuran. Hampir 8 pertempuran setiap hari. 900. Sudut mulut Penatua Huang bergerak-gerak saat dia memikirkan apa yang telah dilakukan anak ini beberapa hari terakhir. Ekspresinya sangat aneh. Dia yakin. Dia sepenuhnya yakin dengan anak ini. Dia belum pernah melihat orang sesat dan sekuat itu. Anak ini jelas nomor 1. Lebih dari 170 pertempuran dalam 25 hari. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Penatua Huang, apa yang salah? Melihat Penatua Huang terdiam dan menatapnya untuk waktu yang sangat lama, Wang Chen bertanya dengan ragu. Batuk, batuk, batuk. Penatua Huang sadar kembali setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Hei nak, lupakan saja, ayo berangkat. Pesawat rahasia Akademi Macan Putih akan dibuka besok. Ikuti saya kembali untuk istirahat sehari. Kita akan langsung menuju pesawat rahasia besok. Orang tua itu menghela nafas dan meratap. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huang, Wang Chen sedikit mengangguk. Pesawat rahasia Akademi Macan Putih. Peluang apa yang bisa dia peroleh? Tatapan Wang Chen tajam saat dia berpikir sendiri. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Setelah 25 hari, Wang Chen sekali lagi kembali ke Akademi Macan Putih. Tidak ada lagi pertumpahan darah di Lembah Safage, juga tidak ada lagi tirani dan sikap dingin. Juga tidak ada bahaya yang mengintai. Wang Chen akhirnya santai. Atas saran Penatua Huang, dia tidak kembali ke asrama untuk bertemu dengan Chang Ye dan Mutaka. Menurut Penatua Huang, banyak orang di Akademi Macan Putih mencarinya dan menunggu dia kembali. Terutama aliansi Shuro. Mereka sangat membencinya. 25 hari yang lalu, Wang Chen tidak hanya menamparkan aliansi Shura di depan semua orang di Akademi Macan Putih, dia juga menyebabkan duhao dari aliansi Shura dikeluarkan dari Akademi. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap Wang Chen bisa dibayangkan. Sayangnya, Wang Chen meninggalkan Akademi Macan Putih setelah hari itu dan berlatih dengan dua orang tua. Hal ini membuat aliansi Shura tidak berdaya. Di saat yang sama, hal itu juga membuat banyak orang di Akademi Macan Putih iri. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dari seorang Penatua dan berlatih bersama seorang Penatua, peluang macam apa itu? Kita harus tahu bahwa ini setara dengan Wang Chen menjadi murid pribadi seorang Penatua. Statusnya langsung berbeda. Dengan status sebagai Tetua Akademi Macan Putih, Wang Chen dapat memperoleh banyak hal. Oleh karena itu, banyak orang yang iri. Hal ini juga membuat banyak orang semakin bertekad untuk mengikat Wang Chen. Jika dia bisa mengikat Wang Chen, itu sama dengan mengikat seorang Penatua. Kondisi bagus seperti apa ini? Oleh karena itu, banyak orang sangat berharap Wang Chen akan kembali secepatnya. Sedangkan untuk aliansi Shura, wajah mereka jelas tidak terlihat bagus. Dengan perlindungan seorang Penatua dan menjadi murid langsung seorang Penatua, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyentuh Wang Chen. Oleh karena itu, suasana hati Lu Zen sedang buruk selama periode waktu ini. Dia belum kembali. Di dalam Serikat Surah Akademi Macan Putih, ekspresi Lu Zen dingin saat dia bertanya pada pria di sampingnya. Tidak, dia harus tetap berkultivasi dengan yang lebih tua. Dengan perlindungan dua orang tua, kami, pria di samping Lu Zen berkata dengan ekspresi serius. Berengsek. Mendengar ini, Lu Zen mengutuk. Wilayah rahasia Akademi Macan Putih dibuka besok. Sebagai siswa pertama di antara tahun kelima, dia berhak memasuki wilayah rahasia untuk bercocok tanam selama sebulan. Waktunya bulan ini. Kami juga memiliki orang-orang yang masuk. Ketiga di antara tahun ke-7, keempat di antara tahun ke-8. Raja peringkat 6 dan raja peringkat 8, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Merasakan kemarahan Lu Zen, pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi matanya acuh tak acuh, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Buatlah pengaturannya. Beri dia kesempatan di wilayah rahasia. Jika dia menyerah dan bekerja untuk saya, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak mau, jangan biarkan dia keluar. Mendengar kata-kata pria itu, mata Lu Zen menjadi dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Lu Zen, pria itu tersenyum dan mundur. Yan Chen, huh, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, wilayah rahasia akan menjadi kuburan Anda. Setiap tahun ketika wilayah rahasia dibuka, ada banyak korban jiwa. Jika kamu mati di dalam, para tetua tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menunggu pria itu mundur, mulut Lu Zen menunjukkan senyuman dingin saat dia bergumam. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wilayah rahasia lembaga macan putih adalah tempat misterius yang didambakan banyak orang. Itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya dan peluang. Sekarang, Wang Chen belum masuk, tapi ada bahaya besar yang sedang menuju ke arahnya. Adapun orang yang terlibat, Wang Chen, dia tidak tahu apa-apa saat ini. Di kedalaman lembaga macan putih, di kediaman penatua huang, dia berkultivasi dengan damai. Nak, bekerja keraslah di wilayah rahasia lembaga macan putih. Ada banyak peluang di dalamnya. Meskipun Anda seorang kultivator ulang, jika Anda beruntung, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk memulihkan kekuatan asli Anda. Tentu saja ada banyak bahaya di dalamnya, jadi Anda harus berhati-hati. Langit perlahan menjadi cerah. Pembukaan tahunan wilayah rahasia lembaga macan putih akhirnya tiba. Pada saat ini, di bagian dalam institusi, penatua huang memandang Yan Chen, yang siap untuk pergi, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya saya tahu, Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Ada tatapan berapi-api di matanya. Peluang. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan dan memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dia tidak akan takut pada siapapun di lembaga macan putih. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Dia juga dipenuhi dengan tekat. Kali ini, dia harus berhasil di wilayah rahasia. Oh iya nak, kamu punya banyak musuh. Aliansi surah sepertinya ingin mencari masalah denganmu. Kali ini, mereka memiliki dua orang di wilayah rahasia. Salah satunya adalah artis bela diri kerajaan peringkat ke-6, yang lainnya adalah artis bela diri kerajaan peringkat ke-8, Anda sendirian. Saat dia memimpin Wang Chen menuju bagian dalam institusi, penatua huang sepertinya memikirkan sesuatu dan mengingatkannya. Mendengar kata-kata penatua huang, Wang Chen menghentikan langkahnya dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Artis bela diri kerajaan peringkat ke-6 dan artis bela diri kerajaan peringkat ke-8. Sepertinya ada banyak masalah. Aliansi surah, ini seharusnya menjadi kesempatan terbaik mereka untuk membalas dendam, bukan? Mereka pasti tidak akan menyerah. Penatua huang juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia mengingatkannya. Wang Chen mencatat hal ini dalam hati dan menjadi sedikit lebih waspada. Mungkin, selain wilayah rahasia, bahaya yang harus dihadapi adalah orang-orang ini. Terlebih lagi, bukan hanya dua orang dari aliansi surah ini, akan ada lebih banyak musuh. Situasi di depan sungguh suram. Wang Chen saat ini bisa dikatakan terkepung dari semua sisi. Tapi orang-orang ini ingin berurusan dengannya. Memikirkan hal ini, sudut bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Merasakan sosok Wang Chen berhenti, penatua huang menyipitkan matanya sedikit dan menatap Wang Chen dalam-dalam, memperlihatkan sedikit senyuman. Anak ini, bagaimana dia menghadapi bahaya ini? Mudah-mudahan, wilayah rahasia institusi tidak menjadi tempat pemakamannya. Jika itu masalahnya, maka penatua ni mungkin akan menjadi gila. Sedangkan untuk dirinya sendiri, penatua huang merenung sejenak. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia mulai menghargai anak ini dan memiliki sedikit antisipasi tambahan. Dia berharap dia tidak mengecewakannya. Kalau tidak, hartanya akan sia-sia. Memikirkan harta karun yang dimenangkan oleh penatua ni, penatua huang masih merasakan kepedihan di hatinya. Namun, ketika penatua huang melihat sedikit senyuman di sudut mulut Wang Chen, dia menghela nafas lega. Anak ini sepertinya sangat percaya diri. Gunung di belakang Lembaga Macan Putih adalah kawasan terlarang Lembaga Macan Putih. Selain sesepuh yang bisa datang ke sini, bahkan guru pun harus mendaftar untuk datang ke sini. Tempat ini hanya dibuka setahun sekali, dan setiap dibuka berarti satu bulan setelah berakhirnya kompetisi besar institusi. Dan kali ini, pembukaan wilayah rahasia Lembaga Macan Putih. Dalam kompetisi besar institusi, lima siswa terbaik kelas delapan, tiga siswa teratas kelas lima, kelas enam, dan kelas tujuh, dua siswa teratas kelas tiga dan kelas empat, serta siswa pertama dan kedua kelas satu dan tahun dua, total 20 orang bisa memasuki wilayah rahasia Macan Putih untuk berlatih. Ini adalah hadiah terbaik bagi mereka yang tampil luar biasa di kompetisi besar. Selain 20 siswa berprestasi setiap tahunnya di institusi tersebut, klan baik, klan terbesar di Provinsi Barbarian, klan kaya di Negeri Sembilan Negara, juga akan mengirim 12 orang untuk memasuki wilayah rahasia untuk berlatih. Kedua belas orang ini adalah orang-orang paling menonjol yang dipilih oleh klan baik setiap tahun. Di antara mereka, ada anggota langsung klan baik, dan ada juga pemuda berprestasi yang direkrut klan baik dari berbagai tempat. Orang-orang ini adalah fokus pengasuhan klan baik. Sebanyak 32 orang akan memasuki wilayah rahasia untuk berpetualang dan mencari peluang pada hari pembukaan tahunan wilayah rahasia. Apakah mereka hidup atau mati, itu terserah mereka. Hari ini, setelah setahun hening, gunung belakang lembaga macan putih kembali ramai dengan kegembiraan. Banyak mahasiswa lembaga macan putih berkumpul di ruang terbuka luas di depan gunung belakang. Saat ini, penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang melihat keempat baris orang di depan. Di depan, ada empat baris orang, dan orang-orang inilah yang dapat memasuki wilayah rahasia untuk dijelajahi hari ini. Mereka juga menjadi sasaran kecemburuan semua orang. Meskipun wilayah rahasia penuh dengan bahaya, jika seseorang dapat menemukan peluang, itu akan bermanfaat seumur hidup. Oleh karena itu, meskipun bahayanya sangat tinggi, semua orang akan tetap berbondong-bondong ke sana seperti bebek. Pada saat ini, orang-orang ini berdiri di depan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan dengan sedikit tekat, mereka melihat ke gunung belakang dan menunggu dengan tenang. Yang Chen, Yang Chen ada di sini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keributan datang dari kerumunan. Itu karena Wang Chen telah tiba di lapangan di bawah pimpinan Penatua Huang, dan berjalan ke arah depan. Kemunculan Wang Chen langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Wang Chen 25 hari lalu terlalu eksplosif. Bagaimanapun, nama Wang Chen terlalu populer sekarang. Orang nomor satu di tahun kelima, mengalahkan orang nomor satu di tahun ke enam, seorang jenius. Dia telah menyinggung persatuan Shuro. Dia telah mendapatkan perhatian orang tua itu. Dia bahkan memiliki harapan untuk menjadi murid langsung sang tetua. Dia juga salah satu orang yang akan memasuki wilayah rahasia hari ini. Bagaimana kemunculan orang seperti itu tidak menimbulkan keributan. Yan Chen, hef. Yan Chen, haha, menarik. Dia benar-benar datang bersama yang lebih tua. Apakah Penatua Huang berniat menerimanya? Mengikuti kemunculan Wang Chen, suara-suara berbeda datang dari berbagai penjuru kerumunan. Terima kasih telah menonton!